Petir menyambar, dan ruangan itu berangsur-angsur kembali ke keadaan tenang. Wang Chen, yang berdiri dalam kehampaan, seperti dewa perang, memandang rendah dunia. Pada saat ini, energi seluruh dunia berkumpul menuju Wang Chen. Mereka bergegas masuk ke tubuh Wang Chen dengan panik. Di atas kehampaan, cahaya tujuh warna samar melesat ke tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen terlahir kembali. Adapun makhluk hidup di dunia ini. Pada saat ini, mereka sepertinya sedang memuja tempat Wang Chen berada. Dia berhasil. Melihat ini dari jauh, Huan Wu menghela nafas lega. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Di bawah wajah tiada taraf itu, senyuman itu seakan mencairkan gletser yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Itu membuat seluruh dunia terlihat cantik dan menarik. Ya, dia berhasil. Dia adalah dewa kuasi sejati sekarang, kan? Cimei juga dipenuhi emosi. Dia telah melewati rintangan paling berbahaya dan memasuki jajaran dewa kuasi sejati. Jalan di depannya lebar. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan Wang Chen? Mencapai puncak hanya tinggal menunggu waktu saja. Kuasi dewa sejati. Era baru telah tiba. Wu Kingsui juga memasang ekspresi rumit. Era baru. Itu telah tiba. Tapi dia tidak cukup. Mendengar kata-kata Wu Kingsui dan Cimei, Huan Wu mengerutkan kening. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Dia harus menjadi lebih kuat. Benar Tuhan, itu bahkan bukan level yang dia tuju. Secercah antisipasi muncul di mata pantom dan cer. Apakah maksudmu dia akan mengambil jalan itu? Cimei sepertinya mengetahui sesuatu, dan matanya membelalak. Benar, injak batasnya, kembali ke batasnya, dan dewa leluhur akan turun. Huan Wu menganggup dan berkata dengan suara rendah. Antisipasi di wajahnya menjadi lebih kuat. Dewa leluhur. Wu Kingsui menghirup udara dingin ketika dia mendengar kata-kata Huan Wu. Zilan, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dewa leluhur. Ini adalah keberadaan yang legendaris. Saat itu, dewa sejati tidak bisa melakukannya. Dewa iblis tidak mampu melakukannya. Di era ini, belum ada yang pernah melakukannya. Dikabarkan bahwa itu adalah level di mana seseorang dapat menghapuskan langit dengan satu tangan dan mengendalikan dunia. Itulah penguasa dunia yang sebenarnya. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang ahli legendaris yang ada dalam kekacauan utama. Mungkinkah Wang Chen punya harapan untuk mencapai level itu? Dia akan melakukannya, karena dia sudah menemukan peluangnya. Akumulasi jutaan tahun dewa sejati, semua rencananya, semuanya demi mengambil langkah itu. Sekarang, semua ini telah menjadi landasan bagi Wang Chen. Bibir pantom dan cer membentuk senyuman. Saat itu, dewa sejati telah memilih untuk menghancurkan reinkarnasi karena dia ingin menerobos ke tingkat itu. Dewa sejati jelas tahu bahwa mustahil baginya untuk mencapai level itu. Justru karena inilah dia memilih untuk memasang jebakan dan kebohongan seperti itu. Dia tidak segan-segan melakukan hal yang bahkan membuat marah para dewa. Namun, dewa sejati telah gagal. Segala sesuatu yang telah dia lakukan akan menjadi landasan bagi Wang Chen. Ada harapan bagi Wang Chen. Jika dia bisa mencapai level itu. Chi Mei dan Wu Qingzui bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jika dia benar-benar bisa mencapai level itu, dunia akan berada di bawah kendali Wang Chen. Seberapa tinggi dunia ini? Dia di sini. Saat Wu Qingzui dan Chi Mei masih terguncang, suara sesuatu yang membelah udara terdengar dari jauh. Setelah menyerap kekuatan isap, Wang Chen terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depan semua orang. Kamu berhasil. Kata penari pantom sambil tersenyum sambil menatap Wang Chen. Tanpa bantuanmu, aku pasti sudah mati. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Wang Chen tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wu Qingzui. Apa yang terjadi di negeri tulang layu? Wang Chen tahu betul. Tanpa pantom dan cer, orang yang berdiri di sini adalah dewa sejati yang kembali, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen masih takut. Dia tidak pernah menyangka akan ada konspirasi sebesar itu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Wu Qingzui menghela nafas saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia melanjutkan, Lagi pula, Chi Mei lah yang menemukanku. Kalau tidak, saya tidak akan tahu banyak. Benar, Chi Mei. Kembali ke benua langit yang mendalam, penari hantu telah bertemu Chi Mei. Saat itu, perkataan Chi Mei telah mengejutkan Huang Wu. Selama era primordial, penari hantu telah mengetahui tentang jatuhnya dewa sejati. Dia merasa bingung dan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pantom dan cer tidak pernah menyangka akan ada konspirasi sebesar itu di baliknya. Seiring berjalannya waktu, pantom dan cer secara bertahap melepaskan masalah ini. Ketika dia bangkit kembali, dia secara tidak sengaja bertemu Chi Mei di benua langit yang mendalam dan belajar tentang dewa sejati. Hari itu, pantom dan cer sangat terkejut. Sejak hari itu dan seterusnya, penari hantu telah meninggalkan benua langit yang mendalam dan mulai menyelidiki masalah ini. Hal itu menyebabkan situasi saat ini. Chi Mei, kita bertemu lagi. Wang Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata pantom dan cer dan menoleh ke arah Chi Mei. Melihat Chi Mei, Wang Chen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Kali ini, dia berhutang budi pada Chi Mei. Lebih penting lagi, setelah Wang Chen menyatu dengan ingatan Zan Wangu, sikapnya terhadap Chi Mei telah berubah. Itu adalah semacam perasaan yang tampaknya merupakan bawaan lahir. Setelah bergabung dengan semua jiwa yang tersisa, Wang Chen tampaknya menjadi Zan Wangu, dan Zan Wangu adalah Wang Chen. Mereka adalah orang yang sama. Mereka bereinkarnasi terus-menerus. Sekarang, mereka menjadi satu. Karena itu, beberapa hal yang terjadi antara Zan Wangu dan Chi Mei perlahan terungkap. Wang Chen belajar banyak tentang apa yang terjadi di masa lalu. Wang Chen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya terhadap wanita yang tergila-gila dengan Zan Wangu, yang telah mengikutinya ke seluruh dunia, dan yang bahkan telah mengkhianati dewa sejati. Zan Wangu berhutang padanya. Zan Wangu merindukannya. Tapi bagaimana dia akan membalasnya? Ya, kita bertemu lagi. Sudah berapa tahun? Zan Wangu. Wang Chen. Chi Mei tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan perubahan ekspresi Wang Chen. Melihat Wang Chen, matanya penuh kelembutan. Wang Chen saat ini adalah Zan Wangu. Mereka adalah orang yang sama. Wang Chen. Saya Wang Chen sekarang. Wang Chen berkata dengan lembut. Wang Chen. Ya, era baru. Tidak buruk. Chi Mei mengungkapkan senyuman. Ada kilatan kesedihan di matanya, tapi perlahan menjadi cerah. Senyumannya menjadi lebih cemerlang dan mempesona. King Sui. Setelah menyapa Chi Mei, Wang Chen tersenyum pahit dan memandang Wu King Sui. Mungkin karena kecanggungannya, atau mungkin karena dia tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan identitas barunya. Wang Chen merasa semakin rumit tentang wanita ini. Kebaikan. Wang Chen berutang budi yang tak terhitung jumlahnya kepada Wu King Sui. Berapa kali dia menyelamatkannya dari bahaya sejak inti mata laut. Tanpa Wu King Sui, Wang Chen tidak berani membayangkan apakah dia masih berdiri di sini. Tapi dia juga seseorang yang ikut serta dalam konspirasi dewa sejati. Kombinasi kedua emosi ini membuat ekspresi Wang Chen semakin rumit. Selamat. Wu King Sui memandang Wang Chen dengan wajah pucat ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, bukan? Wang Chen menghela nafas pelan saat melihat ekspresi Wu King Sui. Ini sudah berakhir. Ya. Karena semuanya sudah berakhir, tidak perlu memikirkannya lagi. Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Namun, fakta bahwa Wu King Sui dapat berdiri bersama Cimei dan Pantom dan sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ini sudah berakhir. Tidak perlu memikirkan beberapa hal dan berpikir terlalu banyak. Itu terlalu melelahkan. Ini sudah berakhir. Wu King Sui tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia bergumam linglung. Ya, ini sudah berakhir. Pada saat berikutnya, Wu King Sui menunjukkan senyuman tipis dan berkata perlahan. Dia tidak merasa lega. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu King Sui sepertinya telah menghembuskan nafas. Meski senyuman di wajahnya sedikit dipaksakan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Wang Chen tersenyum saat melihat Wu King Sui seperti ini. Waktu adalah mediator terbaik. Dia percaya segalanya akan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, Wang Chen memusatkan perhatian pada Zilan. Pada saat ini, mata Wang Chen sepertinya bertemu dengan mata Zilan di udara. Pada saat ini, waktu seolah berbalik. Wang Chen dan Zilan sepertinya telah kembali ke masa lalu. Perasaan familiar, orang yang familiar. Segalanya tampak kembali ke jalurnya. Sulit bagi Wu selama ini. Selama bertahun-tahun, dia hidup seperti boneka. Wang Chen bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang dialami Zilan. Inilah hutang Wang Chen. Di masa depan, Wang Chen akan memikirkan cara untuk menebusnya. Itu tidak sulit. Mata Zilan langsung memerah saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menggelengkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Namun, sudut mulutnya berubah menjadi senyuman seperti angin musim semi. Keluhan dan rasa bersalah di hatinya selama bertahun-tahun sepertinya telah hilang pada saat ini. Aku akan memikirkan cara untuk menangani segelmu. Memikirkan tanda di tubuh Zilan, Wang Chen menghela nafas. Inilah yang paling dipedulikan Wang Chen. Bagaimana yang mulia laut selatan? Pada saat itu, Wang Chen sedang memurnikan jiwa ilahi dari dewa sejati, jadi dia tidak mengetahuinya. Namun, sebelum itu, Wang Chen mengetahuinya. Jika Zilan tidak sadar dan menolak, bahkan dengan bantuan penari hantu, dia mungkin sudah mati, bukan? Segel itu terlalu menakutkan. Membiarkannya di dalam tubuh Zilan bagaikan beban berat, keberadaan yang berbahaya. Dia harus menyingkirkannya. Segelnya, Anda dan saya dapat bekerja sama untuk menghapusnya. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Pantom dan Cer tiba-tiba berkata ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Segel di tubuh Zilan sangat kuat dan kokoh. Namun, itu sebelumnya. Pantom dan Cer tidak dapat menghapus segelnya sendirian karena tekniknya terlalu unik. Selain itu, dia harus mengkhawatirkan yang mulia laut selatan dan tidak memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, penari hantu dan keluarga Star Moon hanya dapat memilih untuk menekannya. Tapi sekarang. Sekarang setelah yang mulia laut selatan jatuh, segelnya sedikit melemah. Hari ini, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran dewa sejati dan memurnikan jiwa dewa dari dewa sejati. Dia tidak lagi sama seperti dulu. Apakah tidak cukup baginya dan Wang Chen bekerja sama untuk menghapus segelnya? Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Wang Chen dan Pantom dan Cer, segel tidak akan menjadi masalah jika mereka bekerja sama. Benar-benar. Mendengar kata-kata Pantom Dancer, Wang Chen memperlihatkan ekspresi gembira. Bagi Wang Chen, ini jelas merupakan kabar baik. Ini jelas merupakan kabar baik. 3622 Wang Chen bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata Pantom Dance. Bahkan Zilan pun bersemangat. Dia bisa menghilangkan tanda di tubuhnya. Itulah yang paling diinginkan Zilan. Tidak ada seorang pun yang ingin memiliki jejak mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya setiap saat. Bukan. Kita dapat mencoba. Ini bukan masalah besar. Kata Huan Wu setelah merenung sejenak menghadapi pertanyaan Wang Chen dan tatapan kerinduan Zilan. Fiuh. Wang Chen menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Huan Wu. Karena kamu sudah masuk ke dalam jajaran dewa kuasi nyata, kita bisa menghilangkan tanda itu besok. Hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Setelah menghilangkan tanda itu besok, aku akan pergi. Melihat Wang Chen menghela nafas lega, Pantom Dance merenung sejenak sebelum melanjutkan. Ekspresi Wang Chen membeku saat mendengar itu. Berangkat besok. Itu benar. Wang Chen baru menyadari ada yang tidak beres. Apakah sesuatu yang besar terjadi di dunia luar? Yang Mulia Laut Selatan tidak ada di sana, jadi kemungkinan besar dia sudah mati. Tapi bagaimana dengan senior Yue Xiong, Yu Qianqiu, kemana mereka pergi? Dan Xiao Yun. Ekspresi Wang Chen berubah ketika dia memikirkannya. Kamu akan berangkat besok. Wang Chen bertanya pada Huan Wu dengan cemberut. Banyak hal terjadi saat kamu mengasingkan diri. Huan Wu menghela nafas. Ikutlah denganku. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Kata Huan Wu sambil melirik Wang Chen. Saat suaranya memudar, dia terbang menuju puncak gunung tempat Wang Chen berkultivasi dalam pengasingan. Wang Chen semakin bingung saat melihat Pantom Dance berbalik dan pergi. Dia tidak bisa mengatakan apapun di sini. Pergilah. Dia akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Qi Mei berkata dengan lembut ketika dia merasakan kebingungan Wang Chen. Ketika mereka bertemu lagi, Wang Chen menyadari bahwa Qi Mei telah berubah. Dia kurang menawan dan lebih lembut. Dia tampak lebih bermartabat dan menawan. Mengerti. Karena Pantom Dance dan Qi Mei berkata demikian, Wu King Sui dan Xi Lan tidak mengatakan apa-apa. Wang Chen mengangguk sambil berpikir dan mengejar Pantom Dance. Itu masih puncak gunung yang sama. Ada sedikit kekacauan. Seluruh dunia masih samar-samar dipenuhi aura tirani. Hati Wang Chen tidak diragukan lagi terasa berat. Melihat penari hantu, ekspresi Wang Chen berubah serius, dan alisnya berkerut. Kalau begitu, semua ini adalah rencana Dewa Sejati. Jatuhnya era primordial hanyalah ilusi. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Dari Pantom Dancer, Wang Chen belajar beberapa hal tentang Dewa Sejati. Apa yang dia tahu cukup mengejutkan Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa ladang tulang layu hanyalah sebuah plot, tapi dia tidak mengira itu akan menjadi begitu mengerikan. Untuk mengambil langkah terakhir, dia sudah gila. Penari hantu menghela nafas. Langkah terakhir. Tentu saja, itu berarti melangkah kejajaran Dewa Leluhur. Untuk langkah ini, Dewa Sejati tidak segan-segan membayar harganya dan membuat skema besar. Dia tidak segan-segan menunggu puluhan juta tahun. Dia tidak segan-segan menghancurkan semua yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia tidak segan-segan melepaskan kejayaannya yang tak ada habisnya. Jika dia tidak gila, lalu apa? Itu benar. Dia gila. Wang Chen menghela nafas. Jika itu masalahnya, seluruh skema dimulai saat Dewa Sejati jatuh, kan? Bahkan Zan Wangu hanya lahir dari separuh jiwa Dewa Sejati yang memasuki siklus reinkarnasi. Kita semua adalah boneka Dewa Sejati, bagian dari rencananya. Wang Chen berkata sambil tersenyum masam. Dari penari hantu, Wang Chen mengetahui bahwa ketika Dewa Sejati memutus siklus reinkarnasi, hanya setengah dari jiwa ilahinya yang memasuki siklus reinkarnasi. Mengingat metode kuat dan persiapan terencana dari Dewa Sejati, tentu saja dia bisa mencapai hal ini. Namun, itu tetap mengejutkan. Zan Wangu hanya lahir dari reinkarnasi separuh jiwa Dewa Dewa Sejati. Sulit membayangkan betapa kuatnya Dewa Sejati saat itu. Ya, Zan Wangu adalah reinkarnasi pertama Dewa Sejati dan pewaris pertama. Dewa Sejati melihat harapan dalam dirinya. Dia bisa saja berhasil. Namun, Chi Mei telah menghentikan rencana itu. Sayangnya, Zan Wangu tidak bisa lepas dari nasibnya. Dia hampir mati di negeri tulang. Namun, Zan Wangu layak disebut jenius. Bahkan dengan penderitaan kedua belah pihak, Dewa Sejati pada akhirnya tidak berhasil. Zan Wangu hampir mati di negeri tulang. Namun, dia secara paksa mengeluarkan jiwa sucinya dari tanah tulang dan memasuki siklus reinkarnasi. Sisa jiwanya adalah yang tersegel di tubuh patroli. Penari hantu menjelaskan. Dia berhenti dan menatap Wang Chen. Jadi, tepatnya, kamu adalah reinkarnasi ke-9. Sembilan reinkarnasi adalah puncaknya. Anda mengandung harapan Tuhan yang sejati. Sayangnya, dia gagal pada akhirnya. Namun, Anda dapat mewarisi semua manfaat yang ditinggalkan oleh Tuhan yang benar. Pantom dan Cer dipenuhi dengan emosi. Dia telah merencanakan selama jutaan tahun, hanya untuk menguntungkan Wang Chen. Apa yang akan dipikirkan oleh Dewa Sejati? Mungkin bisa dikatakan bahwa Wang Chen adalah Dewa Sejati, tetapi apakah dia benar-benar Dewa Sejati? Setelah sembilan reinkarnasi, Wang Chen sudah menjadi entitas independen. Dengan kata lain, Zan Wang Wu memiliki jiwa ilahi Dewa Sejati. Namun, dia benar-benar berbeda dari Dewa Sejati. Dia adalah entitas independen. Sembilan reinkarnasi. He he, rencana yang luar biasa. Wang Chen tertawa mencela diri sendiri. Jadi, dia hanyalah seekor semut rendahan di mata Dewa Sejati. Siapa yang mengira Dewa Sejati akan melakukan hal seperti ini? Setelah mendengarkan penjelasan pantom dan cer, Wang Chen sepertinya tiba-tiba menyadari. Jadi, jatuhnya Dewa Iblis ada hubungannya dengan Dewa Sejati. Wang Chen tercengang ketika memikirkan kemungkinan lain yang disebutkan penari pantom. Saat Dewa Sejati dan Dewa Iblis muncul dari kekacauan primordial, mereka adalah eksistensi terkuat. Apakah jatuhnya Dewa Iblis benar-benar ada hubungannya dengan Dewa Sejati? Saya tidak yakin. Namun, saya tahu bahwa kejatuhan orang lain disebabkan oleh Tuhan yang benar. Ekspresi penari pantom menjadi dingin. Siapa? Wang Chen buru-buru bertanya. Ling Yun. Penari pantom menatap Wang Chen dalam-dalam. Ledakan. Kata-kata pantomu sangat mengejutkan Wang Chen. Seolah-olah sambaran petir menyambarnya, tubuh Wang Chen bergetar hebat, dan ekspresinya berubah drastis. Ling Yun. Yun kecil. Kejatuhannya ada hubungannya dengan Dewa Sejati. Apa yang sedang terjadi? Benar. Identitas Yun kecil. Dewa Sejati sepertinya akrab dengan Yun kecil. Identitas Little Yun sepertinya tidak biasa. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Napas Wang Chen bertambah cepat. Dia memikirkan sebuah legenda. Saat itu, ada legenda tentang lima Dewa yang muncul dari kekacauan primordial. Dewa Sejati, Dewa Iblis, Dewa Laut, dan Dewa Binatang. Dunia sudah familiar dengan keempat Dewa ini. Hal ini terutama berlaku untuk Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Adapun Dewa Laut dan Dewa Binatang, dikabarkan bahwa mereka ditindas oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Namun, selain itu, ada juga Dewa Legendaris yang sangat misterius. Ada banyak nama untuk Dewa ini. Namun, itu hanya legenda dan belum diakui. Mungkinkah? Mungkin kamu sudah menebaknya. Benar sekali, Ling Yun, atau Yun kecil, adalah orang kelima yang muncul dari kekacauan primordial. Dewa Kelima Ketika kekacauan primordial pertama kali terbentuk, Dewa Leluhur telah jatuh, tetapi kekacauan primordial menghasilkan lima Dewa. Empat di antaranya adalah Dewa Sejati, Dewa Iblis, Dewa Binatang, dan Dewa Laut. Masing-masing mewakili suatu ras. Namun, selain keempatnya, ada keberadaan unik lainnya. Dia bukan anggota ras manapun dan tidak terlibat dalam perang Dewa dan Iblis. Dia menjelajahi dunia sendirian. Beberapa memanggilnya Xiao Yao, sementara yang lain memanggilnya. Nama aslinya adalah Ling Yun, Dewa Roh. Jika Anda bersikeras memanggilnya Dewa, Anda bisa memanggilnya Dewa Roh. Kemampuannya cukup untuk mengendalikan semua roh di dunia. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan empat lainnya. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Wang Chen, Huan Wu menghela nafas dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Ada banyak rumor tentang Ling Yun. Namun, apa yang bisa dibuktikan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu cara memanggilnya dengan akurat, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Namun, dia ada. Ini adalah Ling Yun. Merasa. Ketika Wang Chen mendengar kata-kata Huan Wu, dia menghirup udara dingin. Apa yang terjadi setelah itu? Kenapa Yun kecil? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Masih banyak hal yang Wang Chen tidak ketahui. Apa yang sudah terjadi? Mengapa Yun kecil menjadi zombie roh dan raja segudang mayat? Di era primordial, setelah perang dewa dan iblis, dunia luar terpecah dan pasukan surah menyerang. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran. 12 asura legendaris datang untuk menyerang, dan asura legendaris yang memimpin mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Namun, di era primordial, dewa laut dan dewa binatang jatuh dalam perang dewa dan iblis. Hanya dewa sejati dan dewa iblis yang tersisa. Bagaimana dunia bisa melawan 12 prajurit legendaris dan pasukan shuro, yang sangat lemah setelah perang dewa dan iblis. Dewa sejati dan dewa iblis meninggalkan benua langit yang mendalam. Mereka untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan secara paksa membuka medan perang. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi dan banyak orang terluka. Pada akhirnya, saat menghadapi bahaya, dewa sejati dan dewa iblis menemukan Ling Yun dan memintanya untuk membantu. Hanya dengan bekerja sama mereka dapat menyelamatkan situasi. Huan Wu berkata dengan lembut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Faktanya, Ling Yun telah muncul. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melihat Ling Yun. Orang-orang itu adalah keturunan langsung dari dewa sejati dan dewa iblis. Mereka tidak bisa menyebarkan berita tersebut. Ling Yun tidak ingin orang lain tahu. Namun, saya adalah salah satu orang yang melihat Ling Yun. Penampilannya benar-benar membalikkan keadaan. Namun, Ling Yun dan dewa sejati dan dewa iblis tidak dapat menghancurkan 12 prajurit legendaris, terutama prajurit legendaris agung, surah. Kekuatan surah prajurit legendaris hebat berada di luar imajinasi Anda. Dalam keadaan seperti itu, dewa sejati memikirkan sebuah cara, tetapi itu membutuhkan pengorbanan. Huan Wu berkata dengan ekspresi rumit. Dia sepertinya mengingat situasi saat itu. Perasaan Huan Wu rumit dan bertentangan. Faktanya, ada desahan dan desahan yang tak ada habisnya. Pengorbanan. Ilusori dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar dua kata itu. Mungkinkah saat itu konspirasi sudah dimulai? 3623. Pengorbanan. Melihat senyum mengejek di wajahnya dan ekspresi rumit di wajahnya, Wang Chen sepertinya telah menebak sesuatu. Ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Yun kecil. Wang Chen bertanya. Itu benar. Dewa sejati telah memutuskan untuk menggunakan formasi penguburan ilahi yang telah dia pelajari. Anda pernah melihat formasi ini sebelumnya, tetapi ini adalah versi miniatur dari formasi penguburan ilahi. Formasi penguburan ilahi yang sebenarnya menggunakan dewa yang hidup sebagai intinya dan cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Sebagai dewa, Ling Yun sangat cocok dengan langit dan bumi. Dia adalah pilihan terbaik. Pantom dan Cher menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Yun kecil, kamu setuju. Suara Wang Chen serak dan sedikit lemah. Jelas, dia setuju. Kalau tidak, bagaimana situasi saat ini bisa terjadi? Itu benar. Dia setuju. Dia terlalu naif dan mudah tertipu. Dewa sejati menggerakkan Ling Yun. Dia setuju. Meskipun dia tahu itu adalah pengorbanan, dia tetap menyetujuinya. Formasi penguburan ilahi muncul. Inti dari formasi tidak hanya berisi Ling Yun tetapi juga sisa-sisa dewa laut. Dewa iblis, dewa sejati, dan bawahan mereka yang paling kuat, dewa iblis besar dan raja dewa, mengaktifkan formasi penguburan ilahi, dan Ling Yun dikuburkan. Anda tahu hasil akhirnya, begitu pula dunia. Alam legendaris Shuro hancur. Ia ditekan ke segala arah. Dari sebelas prajurit Shuro legendaris yang tersisa, enam tewas, dan lima sisanya nyaris lolos dengan luka berat. Pasukan puluhan juta prajurit Shuro dikalahkan. Hari itu, formasi penguburan ilahi menunjukkan kekuatannya dan mengguncang dunia. Dengan kemenangan ini, dewa sejati dan dewa iblis melangkah ke altar dan diam-diam memasang segel untuk menutup penghalang yang rusak. Sebuah bencana akhirnya berakhir. Huan Wu tersenyum pahit. Pengorbanan Ling Yun, kemunculan sisa-sisa dewa laut, dan penggunaan formasi penguburan ilahi membawa kedamaian. Apakah itu layak? Ya. Tapi apakah itu benar-benar layak untuk Little Yun? Apa yang terjadi setelah itu? Mendengar ini, Wang Chen menjadi semakin terdiam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya. Setelah itu, alam Shuro disegel, tetapi banyak retakan yang tertinggal. Dua di antaranya sangat berbahaya. Salah satu celah diubah menjadi medan perang surah, sementara celah lainnya disegel di tanah tulang. Dewa sejati menggunakan kekuatan besarnya untuk memurnikan mayat Shuro yang legendaris dan mengubahnya menjadi boneka. Dia mengambil segumpal jiwanya dan menggunakannya untuk menjaga tanah tulang layu. Ada pun retakan halusnya. Keluarga Star Moon, warisan yang berasal dari Primal Chaos, bertanggung jawab untuk melindungi. Kata penari hantu. Saat ini, dia juga memberitahu Wang Chen tentang Klan Xingyue. Warisan yang muncul dari Primal Chaos, Klan Xingyue, warisan makhluk hidup Chonate. Ini membuat Wang Chen berseru kaget. Ada pun Yun kecil. Karena keunikannya, karena kesesuaiannya dengan langit dan bumi, karena statusnya sebagai pemimpin semua makhluk hidup di dunia, ia menjadi mayat roh dengan bantuan dewa sejati. Sayangnya, mereka hanyalah mayat roh. Raja zombie. Betapa ironisnya hal itu. Terlebih lagi, ingatan jiwanya yang terfragmentasi telah terhapus, berubah menjadi petugas patroli yang berpatroli di tanah tulang layu. Penari hantu menghela nafas. Ini juga membuat Wang Chen mengerti mengapa Xiaoyun sangat membenci petugas patroli itu. Mungkinkah nalurinya yang membuatnya ingin mengambil kembali jiwa yang terfragmentasi itu? Atau mungkin nalurinya yang membuat mereka ditakdirkan menjadi musuh? Bagaimana dengan jiwa Xiaoyun yang terfragmentasi? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Zhan Wangu pergi ke negeri tulang layu, dan jiwa patroli yang terfragmentasi digantikan oleh jiwa Zhan Wangu. Sedangkan untuk Ling Yun, saya tidak yakin. Mungkin dia perlu menemukannya sendiri. Atau mungkin sudah hilang tanpa bekas. Kata penari pantom langsung. Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu benar. Berapa tahun telah berlalu? Jiwa yang terfragmentasi itu mungkin telah menghilang, bukan? Xiaoyun. Memikirkan gerakan kecil. Identitas. Wang Chen terkejut, heran, menyedihkan, dan marah. Era primordial, dewa sejati, dewa iblis, klan Xingyue, Xiaoyun. Kamu harusnya mengetahui semua tentang hal ini sekarang. Kata penari pantom sambil menatap Wang Chen yang diam. Dia membelai rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. Sedangkan aku, aku juga makhluk hidup conate yang muncul dari primal chaos, tapi aku sedikit lebih lemah dibandingkan dewa sejati dan yang lainnya. Nirwana, garis keturunan saya adalah garis keturunan ketujuh. Garis keturunan Phoenix. Wang Chen sedang berpikir keras. Dia selalu mengira penari hantu adalah pengikut dewa sejati. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Apa hubungan antara kamu dan Yu Qianqiu? Kenapa dia membantuku? Ketika dia memikirkan penari hantu, Wang Chen memikirkan Yu Qianqiu. Yu Qianqiu adalah orang yang misterius. Dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan klan Xingyue dan penari hantu. Dia, saya hanya menyelamatkannya sekali. Adapun dia membantumu, anda hanyalah orang-orang dengan tujuan yang sama. Kata penari hantu dengan suara rendah. Klan Yu. Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan Yu dihancurkan olehnya. Apakah Yu Qianqiu tidak menaruh dendam? Klan Yu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penari hantu tersenyum. Dia sebenarnya bukan anggota klan Yu. Orang tua Yu Qianqiu hanyalah sepasang pelayan yang diberi nama keluarga Yu Klan. Sayangnya, Yu Qianqiu menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda, yang membuat klan Yu ngiler. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tetapi saya tahu bahwa orang tua Yu Qianqiu telah meninggal. Kematian mereka sangat aneh. Yu Qianqiu menjadi anggota klan Yu. Pertumbuhan Yu Qianqiu tidak mengecewakan klan Yu. Dalam beberapa dekade singkat, dia berdiri di puncak medan perang. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia akhirnya menemukan penyebab kematian orang tuanya. Itu semua adalah konspirasi klan Yu. Nenek moyang Yu Qianqiu adalah anggota klan Yu, tapi dia hanya ditekan karena kemampuannya yang luar biasa. Ketika klan Yu berada di puncaknya, leluhurnya juga berada di puncaknya. Namun, dia dihianati ke gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Akibatnya, garis keturunannya menurun, dan dia bahkan menjadi budak. Yu Qianqiu secara alami tidak memiliki perasaan terhadap klan Yu. Menuju gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Tentu saja, ada kebencian. Ribuan tahun yang lalu, ketika Yu Qianqiu mencapai puncaknya, dia berselisih dengan klan Yu dan pergi. Jika bukan karena penghalang gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, Yu Qianqiu mungkin sudah menghancurkan klan Yu. Di bawah pengejaran gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, Yu Qianqiu menghadapi bahaya dan hampir mati. Secara kebetulan, saya menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia akan mengingat bantuan ini. Adapun klan Xingyue, rekomendasi saya juga yang memungkinkan dia menghubungi klan Xingyue. Mengenai masalah Yu Qianqiu, penjelasan pantom dan sederhana namun cukup jelas. Wang Chen sekali lagi terkejut dengan kata-kata pantom dan. Dia tidak menyangka akan ada cerita tersembunyi seperti itu. Puncak klan Yu, perselisihan internal. Mungkin saat itulah klan Yu menjadi musuh dunia, bukan? Pada saat itu, mereka menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Mungkinkah itu nenek moyang Yu Qianqiu? Wang Chen tidak tahu. Namun, kemungkinan besar dia benar. Pakar itu akhirnya meninggal, dan klan Yu menolak. Namun, tempat itu tidak dihancurkan oleh gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Ini adalah sebuah misteri. Jika klan Yu benar-benar berkolusi dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, semuanya akan masuk akal. Mereka hanya sedang mengadakan pertunjukan. Yang benar-benar hancur hanyalah garis keturunan nenek moyang Yu Qianqiu. Sejak saat itu, klan Yu mengalami kemunduran yang sangat parah. Mereka dan gunung Sainte terang-terangan mengadakan pertunjukan, menipu dunia. Sampai Yu Qianqiu tumbuh dewasa dan menemukan konspirasi, kematian orang tuanya, dan konspirasi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Jadi, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Pantas saja Yu Qianqiu tidak berselisih dengannya karena klan Yu. Itu alasan utamanya, bukan. Dia hanya melakukan apa yang Yu Qianqiu ingin lakukan. Adapun kembalinya Yu Qianqiu ke medan perang. Ini mungkin bukan hanya niatuannya, Lin Zhan, King Tianchou, dan yang lainnya. Lebih penting lagi, klan Xingyue, tarian hantu. Wang Chen tidak percaya bahwa mereka tidak terlibat dalam hal ini. Sekarang, kamu tahu semua yang perlu kamu ketahui. Pantom dan seberkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat Wang Chen yang emosional. Mengetahui hal ini berarti Wang Chen harus memikul lebih banyak tanggung jawab di masa depan. Bukankah informasi ini memberitahu Wang Chen bahwa dia harus memikul beban yang seharusnya dia pikul? Itu benar. Saya tahu semua yang perlu saya ketahui. Kata tarian hantu. Wang Chen tersenyum pahit mendengar kata-katanya. Saat konspirasi dewa sejati terungkap, banyak raguan Wang Chen sebelumnya telah teratasi. Sekarang, Wang Chen tahu lebih banyak lagi. Xiao Yun, Yu Qianqiu, klan Xingyue. Dalam hal ini, ada juga beban yang berat. Aku akan berangkat besok. Sekarang setelah rencana dewa sejati gagal, Yang Mulia Laut Selatan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka kembali celah yang tersegel. Pasukan surah mungkin sudah ada di sini. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, dan saya perlu melakukannya. Di masa depan, ini akan menjadi tanggung jawab terbesar Anda. Pantom dan seberkata dengan serius sambil menatap Wang Chen. Retak, Dewa Sejati, Yang Mulia Laut Selatan. Sungguh, Wang Chen sangat terkejut saat mendengar berita itu. Sekarang, dia sudah lebih tenang. Namun, amarah di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Pasukan Shuro. Saya khawatir dunia ini akan menghadapi bencana lagi, bukan? Aku juga bisa pergi. Kata Wang Chen. Tidak, Anda, tidak sekarang. Kamu tidak cukup kuat. Kakakmu boleh pergi. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia bisa pergi. Cimei bisa pergi. Zilan bisa pergi setelah segelnya dilepas. Bahkan Wu King Sui bisa pergi. Tapi kamu tidak bisa. Anda harus melangkah lebih jauh. Kata Pantom dan sambil melihat ke arah Darkfall. Pergi lebih jauh. Wang Chen mengerutkan kening. Sekarang aku telah memasuki jajaran Dewa Kuasi Sejati. Aku ingin melangkah lebih jauh. Saya tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan akumulasi dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana bisa dengan mudah memasuki jajaran Dewa Sejati? Sejak zaman kuno, hanya ada satu Tuhan yang sejati, bukan? Benar, Senior Zan Wangu juga masuk peringkat ini. Apalagi, tidak ada lagi. Wang Chen menghela nafas. Tentu saja, dia tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup. Dia perlu melangkah lebih jauh. Namun, bagaimana bisa semudah itu? Kamu bisa memurnikan sisa-sisa Dewa Sejati dan mengubah tubuhmu. Kamu pasti bisa melangkah lebih jauh. Ada terlalu banyak hal yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu yang telah dia persiapkan dan rencanakan selama jutaan tahun ada di dalam tubuh itu. Anda dapat menyempurnakannya dan mendapat manfaat yang sangat besar. Adapun waktu, aku akan membiarkan Zilan membawa kuali langit dan bumi kembali ke dunia ini. Dunia langit dan bumi dapat membantu Anda mempersingkat waktu. Untuk menutup kembali celah itu, kamu hanya bisa melakukannya dengan kekuatan Dewa Sejati. Jika tidak, pertempuran tidak akan ada habisnya. Sebelum itu, saya akan bekerja dengan keluarga Star Moon dan semua orang untuk melawan serangan pasukan surah. Pantom Dance tidak peduli dengan kekhawatiran Wang Chen. Dia sudah siap. 3.624 Bagi Pantom Dance, kemampuan Wang Chen saat ini jelas tidak cukup. Oleh karena itu, Pantom Dance berharap Wang Chen akan terus bertahan. Dia ingin Wang Chen meningkat dalam waktu singkat, tapi ini membutuhkan peluang besar. Jika tidak, Wang Chen tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai level ini. Dalam keadaan normal, peluang seperti itu sangat sulit ditemukan. Namun, peluang ada di hadapannya. Tubuh Dewa yang nyata, jika dia bisa mengintegrasikan peluang ke dalam Tubuh Dewa Sejati, Wang Chen akan mampu mengambil langkah terakhir. Dengan pemikiran ini, penari hantu menceritakan pemikirannya kepada Wang Chen. Tubuh Dewa Sejati Mendengar kata-kata Pantom Dance, bahkan Wang Chen pun mau tidak mau melebarkan matanya. Ada tatapan rumit di matanya, tapi ada juga kegembiraan. Yang rumit adalah ini adalah Tubuh Dewa Sejati. Seorang yang disayangi Tuhan, seorang pahlawan, seorang legenda. Tapi sekarang, keberadaannya menjadi dingin. Jika dia dimurnikan, semua jejak keberadaannya akan terhapus seluruhnya. Betapa menyedihkannya hal itu. Mungkin ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Dewa Sejati. Dia telah menghitung begitu banyak, tetapi pada akhirnya, dia dimasukkan. Jika ini tidak menyedihkan, lalu apa? Di sisi lain, Wang Chen juga menantikannya. Tubuh Dewa Sejati Berapa banyak peluang Dewa Sejati yang diintegrasikan ke dalamnya? Akumulasi ribuan tahun semuanya ada di dalamnya. Setelah Wang Chen menyempurnakannya, seberapa besar manfaatnya bagi Wang Chen? Sungguh tidak terbayangkan. Mungkin seperti yang dikatakan pantom dancer. Mungkin dia bisa mengambil langkah terakhir dan menjadi Dewa Sejati. Wang Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Oleh karena itu, pada saat itu, Wang Chen tidak diragukan lagi merasa rumit dan bersemangat. Aku tahu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Jika itu masalahnya, apakah Wang Chen punya alasan untuk menolaknya? Tentu saja tidak. Tanpa alasan untuk menolaknya, bertahan adalah pilihan terbaik. Dengan bantuan kuali langit dan bumi, Wang Chen yakin bahwa dia tidak memerlukan banyak waktu untuk menyempurnakan peluang ini. Itu hebat. Pantom dancer tersenyum ketika dia mendengar bahwa Wang Chen tidak menolak sarannya. Kemudian, ekspresinya menjadi serius. Datang. Huan Wu melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Asteris produk, asteris. Sebelum penari pantom selesai berbicara, sebuah bayangan melintas di hadapan Wang Chen. Sesaat kemudian, tubuh sedingin es muncul di hadapan Wang Chen. Itu jelas dan hidup, seolah-olah telah tertidur lelap. Ini adalah pria yang tampan dan tegar. Dari tubuhnya, seseorang bahkan tidak dapat melihat sedikitpun usianya. Ini adalah dewa sejati, wajah yang sangat dikenal oleh Wang Chen. Namun, saat ini dirinya tidak lagi sehebat dulu. Semua kemuliaan telah berubah menjadi ketiadaan. Melihat tubuh ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Ketika mereka bertemu lagi, Wang Chen masih tidak percaya. Seseorang yang pernah dianggap sebagai pahlawan ternyata melakukan hal gila seperti itu. Dan bahkan membawa bencana lain ke dunia saat ini. Satu langkah salah maka akan menimbulkan bencana. Aura yang sangat kuat. Sambil menghela nafas, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu benar. Selain meratapi hatinya, Wang Chen juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari dewa sejati. Meskipun dia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, dia sepertinya tertidur lelap. Tekanan tak terlihat yang dilepaskan membuat Wang Chen berkeringat dingin. Kekuatan macam apa yang dia perlukan untuk bisa mencapai level ini? Tubuhnya tidak akan membusuk. Saat itu, dewa sejati mungkin sudah sangat dekat untuk menjadi dewa leluhur yang abadi. Sayangnya, dia tidak dapat mengambil langkah terakhir. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nasib membodohi orang. Mungkin ini adalah kehendak langit. Apakah ini takdir? Jika Tuhan sejati benar-benar mengambil langkah terakhir, bagaimana situasinya sekarang? Ya, aura yang sangat kuat. Inilah aura yang seharusnya dia miliki saat itu. Dia sudah mencapai batasnya. Sayangnya, dunia telah menjadi pengekangan terbesarnya. Saya harap Anda tidak mengikuti jejaknya. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat tubuh di depannya, perasaan Huan Wu campur aduk. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja tidak. Saya bisa mengambil langkah itu. Saya bisa mengambil langkah itu. Benar Tuhan. Tidak. Ini bukan lagi keinginan terbesar Wang Chen. Dewa leluhur abadi. Itulah tujuan utama Wang Chen. Baiklah, aku serahkan dia padamu. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk menyempurnakannya. Hari ini, kamu bisa istirahat selama sehari. Anda baru saja memasuki level kuasa terugat, jadi masih banyak yang perlu Anda konsolidasi. Besok, setelah menghilangkan tanda untuk Zilan, aku akan berangkat bersama Zilan dan Cimei. Setelah memberitahu Wang Chen segala hal yang perlu dilakukan, Pantom dan seberkata, jangan khawatir. Retakan telah muncul, dan pasukan Shuro bisa tiba kapan saja. Hal ini membuat Huan Wu gelisah. Jika bukan karena dia khawatir tentang pemurnian jiwa dewa Wang Chen, penari hantu tidak akan tinggal di sini selama hampir setengah bulan. Sekarang, sudah waktunya dia pergi. Entah itu Cimei, Wu Kingsui, atau bahkan Zilan, mereka akan sangat membantu. Tuanku dan yang lainnya. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Huan Wu. Dia mempunyai satu keraguan terakhir dan satu pertanyaan terakhir. Itu tentang Lin San. Dimana Lin San dan yang lainnya sekarang? Apa yang mereka cari? Rencana Tuhan yang sejati telah digagalkan. Apa lagi yang perlu mereka lakukan? Huan Wu seharusnya tahu tentang ini, bukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Ada banyak sekali peluang di Tanah Primordial. Jika semuanya berjalan baik, mereka akan memperoleh banyak peluang. Mereka secara alami akan kembali ketika saatnya tiba. Mengetahui apa yang ditanyakan Wang Chen, Huan Wu menjawab setelah hening beberapa saat. Tanah purba, ini adalah tujuan Lin San dan yang lainnya. Setelah memberi Wang Chen beberapa instruksi lagi, Huan Wu berbalik dan berjalan menuruni gunung, meninggalkan Wang Chen sendirian. Fiuh! Ketika sosok Huan Wu menghilang dari pandangannya, Wang Chen menghela nafas lega. Aku akan menebus penyesalan yang kamu tinggalkan. Saya akan menebus kesalahan yang Anda buat. Melihat tubuh dingin dewa sejati di hadapannya, Wang Chen bergumam setelah hening beberapa saat. Meskipun dia membenci dewa sejati dan tidak puas dengan rencana dewa sejati, Wang Chen akhirnya melepaskannya. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari dewa sejati. Setidaknya, hal itu bisa dianggap demikian. Bagaimanapun juga, dia membawa warisan dewa sejati. Ada beberapa hal yang perlu dia ingat. Mungkin dia sudah memikulnya sejak awal. Namun, misi itu tidak sejelas sekarang. Kembali. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen memasukkan tubuh itu ke tempatnya sendiri, duduk bersilah, dan dengan cepat mulai berkultivasi. Wang Chen harus melakukan banyak hal untuk menjadi dewa kuasi sejati. Paling tidak, dia perlu beradaptasi dengan energi di sekitarnya dan mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan kekuatan energi dalam level kualifikasi. Huan Wu pergi, Zilan pergi, Qi Mei dan Wu Qingzui juga meninggalkan tempat ini. Di bawah terik matahari, Wang Chen memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat orang-orang itu pergi. Badai macam apa yang akan mereka alami dalam perjalanan ini? Dia hanya berharap mereka aman dan sehat. Adapun Zilan. Pagi-pagi sekali, Wang Chen dan Huan Wu bekerja sama untuk menghapus sepenuhnya tanda di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa tandanya sangat kuat. Sangat disayangkan Yang Mulia Laut Selatan telah menjadi abu. Tanda itu tidak dapat menahan serangan gabungan Wang Chen dan Huan Wu. Jika Wang Chen atau Huan Wu mencoba menghilangkan tanda itu sendirian, mereka mungkin tidak berhasil. Jika Yang Mulia Laut Selatan masih di sini, bahkan jika Wang Chen dan Huan Wu bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menghilangkan tanda tersebut. Itu karena tandanya terlalu aneh. Namun, semuanya akhirnya beres sekarang. Tidak ada seandainya. Kenyataannya kejam. Kenyataannya langsung. Kenyataan ada tepat di depan Wang Chen dan yang lainnya. Penghapusan tanda itu juga berarti bahwa jejak terakhir dari tanda Yang Mulia Lin Siue Laut Selatan di dunia ini juga telah hilang. Penghapusan tanda itu membuat Wang Chen dan Zilan bernapas lega. Mulai sekarang, Zilan akan tetap menjadi Zilan, Zilan yang pertama kali diketahui Wang Chen. Semua masalah sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah pergi. Sudah waktunya bagi saya untuk mulai berkultivasi dalam pengasingan. Melihat orang-orang ini pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, saatnya dia memasuki pengasingan lagi. Bagaimana keadaan dunia luar? Wang Chen tidak tahu. Dia penasaran, tapi dia juga khawatir. Jika memungkinkan, Wang Chen tentu saja berharap dia bisa kembali sekarang. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia mungkin bisa memainkan peran besar dalam menstabilkan situasi jika dia kembali sekarang. Namun, bisakah dia membalikkan keadaan? Itu akan sulit. Wang Chen dan Huan Wu sama-sama tahu bahwa mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Oleh karena itu, pada akhirnya, Wang Chen menahan diri. Sekarang, saatnya dia melakukan persiapan terakhir. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Chen masih berpacu dengan waktu. Kakak, apakah kamu akan berkultivasi? Mendengar gumaman Wang Chen, Xiao Yun yang mengenakan gaun panjang ungu memandang Wang Chen dan bertanya dengan enggan. Ya, aku akan mengasingkan diri. Era besar telah tiba, era baru telah tiba, dan pertempuran terakhir sudah tiba. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus cepat. Mendengar suara Xiao Yun, Wang Chen menoleh untuk melihat Xiao Yun dan berkata sambil tersenyum. Namun, cara Wang Chen memandang Xiao Yun sedikit lebih rumit dari sebelumnya. Xiao Yun, Ling Yun, Dewa Kelima Wang Chen merasa seperti berada dalam mimpi ketika mengingat percakapannya dengan Huan Wu sehari sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa Xiao Yun yang tampaknya tidak bersalah sebenarnya adalah eksistensi yang legendaris? Siapa sangka saat itu, dia juga orang yang memahami langit dan bumi. Sayangnya, sejarah dan zaman tidak adil bagi Xiao Yun. Kehidupan Xiao Yun diwarnai dengan lapisan kesedihan dan ketidakberdayaan. Jika dia mengorbankan dirinya sendiri, siapa yang akan mengorbankan dirinya demi dia? Ketika Wang Chen memikirkan masa lalu Xiao Yun, dia merasa kasihan padanya. Xiao Yun, kenapa kamu tidak berkultivasi saja di sini? Saat aku keluar dari pengasingan, kita akan kembali bersama. Wang Chen berkata dengan lembut. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas dan mengambil keputusan. Keputusan ini membuat hati Wang Chen jernih. Tidak peduli apa identitas Xiao Yun. Tidak peduli apa masa lalunya. Sekarang, dia hanyalah Xiao Yun. Wang Chen akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan menebusnya. Dia hanyalah keluarganya. Itu sudah cukup. Bukan begitu. 3625. Dua hari kemudian. Di puncak gunung, Wang Chen menghela nafas panjang. Ekspresinya serius. Dia berdiri di tengah angin sejuk, menghadap angin, memandang kekejauhan. Pandangannya sedikit tidak menentu dan rumit. Setelah melepaskan perasaan rumit di hatinya dan sepenuhnya menerima identitas Xiao Yun saat ini dan masa lalu, jiwa Wang Chen sepertinya telah melampaui sekali lagi. Xiao Yun sekarang menjaga Wang Chen di kaki gunung, mengikuti instruksi Wang Chen. Adapun Wang Chen, sudah waktunya dia memasuki tahap akhir pengasingannya. Dua hari telah berlalu, sudah dua hari sejak Huan Wu dan yang lainnya pergi. Selama dua hari ini, Wang Chen bisa dikatakan telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia sekali lagi mengkonsolidasikan level kuasa terugatnya. Kini, kondisi tubuhnya sudah disesuaikan dengan puncaknya. Sudah waktunya memasuki tahap akhir pengasingannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menjadi semakin serius. Melihat kuali langit dan bumi di depannya, matanya menunjukkan keinginan yang tak ada habisnya. Itu benar. Kuali langit dan bumi. Pada saat ini, di depan Wang Chen ada kuali langit dan bumi. Tiga hari yang lalu, ketika Huan Wu dan Wang Chen berkomunikasi, Wang Chen menggunakan metode khusus untuk mengirim pesan kembali ke keluarga Wang. Jubah hitam secara pribadi membawa kuali langit dan bumi ke titik yang disebutkan Wu King Sui. Dua hari yang lalu, Zilan pergi bersama Huan Wu dan yang lainnya dan bertemu dengan Jubah hitam, yang telah menunggu di luar simpul. Setelah itu, Zilan dan Wu King Sui kembali ke dunia ini dengan kuali langit dan bumi dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Kini setelah makhluk tertinggi ini sekali lagi kembali ke tangan Wang Chen, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit lebih percaya diri. Dunia kian kun. Berapa banyak waktu yang bisa dia beli dengan bantuan dunia langit dan bumi? Tak terbayangkan. Kakak akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari. Tampaknya hasilnya telah diputuskan, dan seharusnya tidak ada masalah dengan kehalusannya. Saya khawatir kekuatan kakak akan meningkat pesat. Sayangnya, saya tidak bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Setelah meratap beberapa saat, dia melihat ke bawah gunung. Zilan dan Xiao Yun berjaga di sana. Ada juga sebuah gua tempat tinggal di sana. Di dalam gua tempat tinggalnya, Wang Yan sedang berkultivasi, dan Wu Qingzue menjaganya. 49 hari pemurnian. Sekarang, waktunya hampir habis, dan Wang Yan sudah sangat dekat dengan ambang kesuksesan. Dengan Wu Qingzue yang menjaganya, seharusnya tidak ada masalah di pihak kakak. Huan Wu mengakui hal ini, begitu pula Wang Chen. Jika memungkinkan, Wang Chen ingin menyaksikan adegan itu. Sayangnya, Wang Chen tidak punya waktu. Dia harus mengasingkan diri sekarang. Tidak akan lama, kita akan segera bertemu lagi. Wang Chen bergumam pelan sambil menghela nafas. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah Wang Yan keluar dari pengasingan, dia akan meninggalkan tempat ini bersama Wu Qingzue dan bahkan Zilan. Mereka harus kembali ke keluarga Wang dan keluarga San. Namun, Wang Chen yakin mereka akan segera bertemu lagi. Dengan bantuan kuali langit dan bumi, Wang Chen tidak percaya bahwa dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya kali ini. Dunia langit dan bumi, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mendengar dengusan dingin Wang Chen. Ledakan. Saat Wang Chen mendengus, kuali langit dan bumi di depan Wang Chen bergetar, dan dunia tanpa batas terbuka. Astaga! Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan Wang Chen langsung memasuki dunia ini. Sungguh energi spiritual yang pekat. Sungguh dunia yang hidup. Kembali ke dunia langit dan bumi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tidak mengherankan, urat bumi ini telah menyatu sepenuhnya dengan dunia langit dan bumi. Dunia langit dan bumi saat ini hanyalah sebuah tanah suci untuk bercocok tanam. Bagaimana tempat manapun di dunia luar bisa dibandingkan dengan tempat itu. Bahkan dunia gua dewa sejati tempat Wang Chen berada tidak dapat dibandingkan dengan dunia langit dan bumi. Hal ini membuat Wang Chen berseru berulang kali. Raja Pengobatan Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah inti urat bumi dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat Wang Chen mendengus, sebuah bayangan melintas, dan sosok Raja Pengobatan muncul di hadapan Wang Chen. Anak muda, perintah apa yang kamu miliki untukku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang mengasingkan diri? Raja Pengobatan, yang dipanggil oleh Wang Chen dengan sikap mendominasi, mendengus tidak senang. Hah! Namun, dengan sangat cepat, ketika dia melihat Wang Chen, matanya membelalak. Ya Tuhan, anak muda, apakah kamu gila? Kamu, apa yang kamu lakukan selama ini? Mulut Raja Pengobatan terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Melihat Wang Chen lagi, bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak merasakan perubahan pada Wang Chen? Entah itu aura di sekelilingnya, atau rohnya, atau tekanan tak terlihat yang dilepaskan. Semua ini membuat Medisin King merasa seperti berada dalam mimpi. Ini Wang Chen, inikah Wang Chen yang saya kenal? Dia, apa yang dia lakukan? Sebenarnya dia. Raja Pengobatan teringat bahwa belum lama ini, dia pernah melihat Wang Chen sekali. Saat itu, Wang Chen masih berada di alam Raja Dewa Pemula. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya, melampaui alam Raja Dewa. Benar Tuhan? Tidak. Dia seharusnya tidak masuk dalam jajaran Dewa Sejati. Namun, Wang Chen tidak menyembunyikan aura dan auranya, dan ini cukup untuk mengejutkan Raja Pengobatan. Karena pada saat itu, perasaan yang diberikan Wang Chen kepada Raja Pengobatan sangat kuat. Dia tidak terkalahkan. Ini bahkan telah melampaui ketinggian Master Raja Pengobatan. Kita harus tahu bahwa Master Raja Pengobatan adalah salah satu Dewa Langit Terkuat yang mengikuti Dewa Sejati. Ia dikenal sebagai kelompok orang terkuat. Apa maksud Wang Chen melampaui orang itu? Raja Pengobatan tidak dapat membayangkannya. Dia menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Ini, apakah aku melihat sesuatu? Anak muda, kamu, kamu berada di level berapa sekarang? Setelah memastikan bahwa dia tidak salah melihat dan tidak sedang bermimpi, Raja Pengobatan memandang Wang Chen dan bertanya dengan tidak percaya. Kuasi Tuhan yang benar. Wang Chen tidak bersembunyi dan berkata dengan lugas. Merasa. Mendapat konfirmasi Wang Chen, Medisin King menghirup udara dingin. Benar saja, dia adalah Dewa Kuasi Sejati. Dia telah mencapai puncak alam Raja Dewa, melampaui puncak alam Raja Dewa, dan hanya berjarak satu garis tipis dari Dewa Sejati. Inikah kekuatan Wang Chen saat ini? Anak muda, kamu benar-benar bukan manusia. Bukan manusia. Berapa lama waktu telah berlalu? Berapa banyak orang yang tidak dapat melangkahi satu langkah pun dari alam Raja Dewa sepanjang hidup mereka, tetapi Anda berlari dengan langkah besar? Apakah ini adil? Ini tidak adil. Berengsek. Surga. Bumi. Mengapa kamu tidak menyerang penjahat terkutuk ini dengan petir? Yao Wang mulai melolong dengan tidak teratur. Ya, tapi tidak berhasil. He he, kenapa tidak dicoba? Melihat penampilan Raja Pengobatan yang berlebihan, hati Wang Chen yang berat tampak sangat rileks. Dia memandang Medisin King dan bertanya sambil tersenyum. Jarang sekali Wang Chen tidak keberatan bercanda dengan Raja Pengobatan. Sudah berapa tahun, selangkah demi selangkah, melewati angin dan hujan, perasaan ini tidak terbayangkan oleh orang lain. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan kegelisahan dan kegembiraan di hati Raja Pengobatan? Hanya saja orang ini tidak mau mengakuinya. Huh, siapa yang mau mencoba bersamamu? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk kulakukan? Tuan muda ini tidak sebebas itu. Tuan muda ini sangat sibuk. Sangat sibuk, Anda tahu. Mendengar ejekan Wang Chen, Raja Pengobatan sepertinya menginjak ekornya, mengaum dengan marah. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, Anak muda, kamu di sini bukan untuk pamer, kan? Tidak, kali ini, aku di sini untuk menerobos langkah terakhir dalam pengasingan. Selama periode waktu ini, medan perang tertinggi telah mengalami banyak perubahan. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus mengambil langkah terakhir. Anda juga harus melakukan beberapa persiapan. Saya khawatir Anda tidak dapat terus berkultivasi di sini. Saya tidak menyangka bahwa dengan kekuatan Anda, Anda benar-benar melangkah ke level Dewa Surgawi. Hal ini cukup mengejutkan. Batas level seni bela diri ilahi sebenarnya dinaikkan oleh Anda. He he, sepertinya Raja Ginseng Sembilan Akar telah memberimu banyak manfaat, dan vena bumi ini telah memberimu banyak manfaat. Berbicara tentang bisnis, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia menghela nafas dan berkata, Kekuatan Medisin King saat ini sangat mengejutkan. Meskipun dia baru saja memasuki level Dewa Surgawi. Namun bagi Medisin King, ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Wang Chen tidak mengetahui alasannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan Raja Ginseng Sembilan Akar dan pembuluh darah bumi ini. He he, itu kebetulan, itu hanya suatu kebetulan. Mau bagaimana lagi, saya dilahirkan untuk berkultivasi. Mendengar pujian Wang Chen, Yao Wang tersenyum puas. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah serius. Dilihat dari penampilanmu, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Apa yang terjadi? Raja Pengobatan sangat penasaran. Ekspresi serius di wajah Wang Chen tidak bisa disembunyikan. Apa yang membuat Wang Chen bersikap seperti ini? Wang Chen seperti itu jarang sekali menjadi orang yang sederhana. Raja Pengobatan mau tidak mau merasa gugup. Dia takut terjadi sesuatu yang besar. Konspirasi Dewa Sejati telah gagal, dunia telah berubah, Syuro telah tiba. Wang Chen menghela nafas dan tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Raja Pengobatan tentang konspirasi Dewa Sejati dan apa yang terjadi di Syuro. Kesunyian Sampai suara Wang Chen turun, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Mata dan mulut Raja Pengobatan terbuka lebar saat dia memandang Wang Chen dalam diam. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Ya Tuhan, ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, sudut mulut Raja Pengobatan bergetar hebat saat dia berteriak ketakutan. Dewa Sejati Dia benar-benar membuat rencana sebesar itu. Dia benar-benar berbohong besar. Ini bertentangan dengan tatanan alam. Ini sungguh bertentangan dengan tatanan alam. Dia sebenarnya sangat gila. Ini. Apakah dia mencoba merusak reputasinya sebelumnya? Berengsek. Apa yang mereka lakukan di masa lalu? Dia sebenarnya Shuro Shuro Sialan Dia benar-benar membuat surah kembali. Apa dia tidak tahu bencana macam apa ini? Sadar kembali, Medisin King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jelas sekali, keyakinannya yang tinggi dan kuat pada masa lalu telah hancur saat ini. Orang yang dia hormati sebenarnya adalah orang seperti itu. Dampaknya terhadap Medisin King tidak terbayangkan. Medisin King bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas. Dia tidak menyangka ada hal sebesar itu yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi Medisin King menjadi semakin tidak sedap dipandang. 3626 Kata-kata Wang Chen membuat Yao Wang kaget. Kata-kata Wang Chen membuat Yao Wang tidak percaya. Melihat Raja Apoteker yang terkejut, Wang Chen menghela nafas. Masalah ini pasti merupakan pukulan berat bagi Raja Pengobatan, bukan? Guru Yao Wang adalah salah satu pengikut Dewa Sejati. Statusnya tinggi. Bagi Yao Wang, Dewa Sejati memiliki arti khusus. Saat itu, salah satu alasan utama Yao Wang mengikutinya adalah karena dia adalah penerus Dewa Sejati. Jelas sekali, imannya telah runtuh. Bisa dibayangkan perasaan Yao Wang. Terima hasil ini. Dia membutuhkan waktu. Brengsek. Namun, Wang Chen sepertinya meremehkan Yao Wang. Yao Wang tidak seperti yang dibayangkan Wang Chen. Setelah beberapa saat terkejut dan tidak percaya, Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hahaha. Kemudian, Yao Wang tertawa. Apa yang salah? Melihat tawa Yao Wang yang tiba-tiba, Wang Chen menjadi bingung. Orang ini tidak mungkin menjadi gila, bukan? Apakah dia marah? Itu keterlaluan. Wang Chen tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Yao Wang. Saya tidak sakit. Sialan, kamu pikir aku gila. Saya sangat senang. Hahaha. Ya Tuhan, lelaki tua itu bukan orang baik. Sialan, aku ingat sekarang. Ingatanku kembali. Hahaha. Yao Wang tertawa, tapi matanya memerah. Saat itu, ketika Yao Wang mengikuti Wang Chen, Wang Chen mencoba menemukan beberapa jejak dewa sejati di Yao Wang. Sayangnya, Wang Chen gagal. Ingatan Yao Wang sepertinya telah disegel dan dihapus. Sekarang, sudah kembali. Wang Chen terkejut. Itu dia. Saat itu, dia menghapus sebagian ingatanku. Bagian terpenting. Orang itu bukan orang baik. Tuanku, Tuhan asli, mengikutinya. Namun, dia telah binasa. Pergi ke medan perang tertinggi. Omong kosong asteris T. Tuanku bahkan tidak memasuki medan perang tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia telah jatuh. Dia telah gugur dalam perang besar dewa dan iblis. Dewa laut ditindas. Omong kosong. Dia bilang dia dibunuh. Dia dibunuh oleh dewa sejati. Tuanku kalah dalam pertempuran itu. Raja pengobatan tampaknya telah memulihkan ingatannya yang tersegel dan meraung. Kata-kata Wang Chen seperti kunci yang membuka ingatan Raja pengobatan yang tersegel. Karena itu, Raja pengobatan tersenyum, sedih, dan kesal. Dengan kematian dewa laut, Tuan Raja pengobatan sebelumnya hanya menjadi pesuruh. Dia adalah umpan meriam, menciptakan peluang bagi dewa sejati. Memikirkan hal ini, Raja pengobatan mengungkapkan sedikit kebencian. Itu semua sudah berlalu. Mendengar perkataan Raja pengobatan, Wang Chen terkejut dan menghela nafas. Dewa laut terbunuh. Wang Chen tahu. Dia hanya tidak menyangka bahwa masalah ini akan melibatkan seniornya saat itu. Tuan dari Raja pengobatan. Kalau dipikir-pikir, dia juga telah menjadi korban, bukan? Hal ini membuat orang menghela nafas. Ya, itu semua terjadi di masa lalu. Itu semua sudah berlalu, bukan? Saya menjalani kehidupan yang baik sekarang. Astaga, ya Tuhan, dia telah benar-benar jatuh. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja pengobatan tertawa. Saat ini, kamu adalah dewa sejati. Dewa sejati masa depan. Hehehe, nak, hapus kejayaannya. Ciptakan kemuliaan milik Anda. Melihat Wang Chen, Raja pengobatan berkata dengan serius. Ini mungkin cara Raja pengobatan untuk membalas dendam. Dewa sejati telah jatuh. Raja pengobatan secara alami tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Namun, dia bisa membantu Wang Chen menciptakan kejayaan lainnya. Hancurkan kejayaan masa lalu dan biarkan Tuhan yang sejati dilupakan sepenuhnya dalam sungai panjang sejarah. Hanya dengan begitu, itu akan menjadi balas dendam yang paling memuaskan. Kami sedang melakukannya. Wang Chen tertegun sejenak sebelum tertawa. Ya, bukankah itu yang mereka lakukan? Ya, kami sedang melakukannya. Raja pengobatan tertawa. Bagaimana rencanamu untuk mengambil langkah terakhir? Tampaknya tidak sederhana, bukan? Nak, jangan bilang padaku bahwa kamu mencariku untuk memakanku. Biarku beritahu padamu. Tidak ada gunanya meski kau memakanku. Percuma saja. Setelah beberapa saat marah dan kesal, Raja pengobatan sepertinya telah kembali ke masa lalu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya melebar saat dia melihat ke arah Wang Chen, menunjukkan ekspresi ketakutan dan waspada. Apakah Wang Chen sudah gila? Kuasi Tuhan yang benar. Bagi Wang Chen saat ini, ini sudah cukup untuk menantang surga. Berapa usianya? Dia sudah mencapai level kuasa terugat. Sejak zaman kuno, jumlah orang yang dapat mencapai level ini dapat dihitung dengan jari. Wang Chen punya cukup modal untuk menjadi sombong. Namun, dia ingin masuk ke jajaran dewa sejati dalam satu tarikan napas. Sulit. Meskipun dewa kuasi sejati dan dewa sejati hanya dipisahkan oleh satu kata, garis halus, garis halus ini bagaikan parit surgawi. Sejak zaman kuno, selain beberapa orang yang keluar dari kekacauan utama, siapa lagi yang bisa bertarung hingga level seperti itu? Mungkin ada Zan Wangu. Namun, selain Zan Wangu, apakah ada orang lain? Tidak. Apakah Wang Chen terlalu tidak sabar? Dia tidak mungkin berpikir untuk memakannya, bukan? Raja pengobatan tanpa sadar mundur dua langkah. Jika memakanmu bisa membantuku masuk ke jajaran dewa sejati, aku akan memakanmu berkali-kali. Melihat ekspresi raja pengobatan yang berlebihan, Wang Chen memutar matanya. Ayo. Kemudian, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan tubuh dewa sejati. Ini, aura yang sangat kuat. Ini adalah Tuhan yang sejati. Melihat tubuh yang diambil Wang Chen, raja pengobatan tidak berminat untuk peduli dengan penghinaan Wang Chen. Matanya membelalak seolah dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Dan dia berteriak karena terkejut. Ini adalah dewa sejati. Setelah ingatan raja pengobatan kembali, dia teringat. Apa yang sedang terjadi? Tubuh dewa sejati mengandung akumulasi ribuan tahun. Saya perlu memperbaikinya dan memadukannya dengan tubuh saya. Jika saya berhasil memadukannya, saya akan dapat mengambil langkah terakhir. Wang Chen berkata dengan serius. Ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, raja pengobatan membuka mulutnya. Dia tidak menyangka Wang Chen akan memiliki gagasan seperti itu. Bagus. Sangat bagus. He he. Orang tua ini, dia tidak pernah menyangka bahwa semua rencana dan persiapannya pada akhirnya akan untukmu. Bukan. Jika dia masih hidup dan melihat pemandangan ini, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Mati karena marah. Ya, saya khawatir dia akan mati karena marah. Bukan. Haha, itu yang harus aku lakukan. Nak, sempurnakan dia. Setelah beberapa saat terkejut, raja pengobatan tertawa sinis. Itu adalah semacam tawar yang mengetahui apa yang ingin dilakukan Wang Chen, raja pengobatan tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Sempurnakan tubuh dewa sejati. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh dewa sejati di masa lalu telah menjadi batu loncatan Wang Chen. Apa yang lebih ironis dari ini? Biarpun dewa sejati masih hidup, dia mungkin akan mati karena marah saat melihat pemandangan ini. Bukan. Perencanaan ribuan tahun telah menjadi gaun pengantin orang lain. Ini adalah lelucon terbesar. Memikirkan hal ini, raja pengobatan tertawa terbahak-bahak. Selama jangka waktu ini, aku harus mengasingkan diri. Aku membutuhkanmu untuk melindungi dunia Kian Kun. Jika terjadi sesuatu, aku akan membutuhkan bantuanmu. Menunggu sampai raja pengobatan perlahan-lahan menjadi tenang, kata Wang Chen. Pergi mengasingkan diri di dunia Kian Kun. Xiaoyun dan Zilan menjaga gunung. Dunia ini tersegel. Semua ini membuat Wang Chen hampir tidak khawatir. Tapi jika dia bisa mendapatkan perlindungan dari raja pengobatan, itu akan sangat mudah. Aku tahu. Jangan khawatir, perbaiki saja. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah bermalas-malasan di dunia ini. Selain membantu urat bumi dan dunia Kian Kun untuk menyatu sepenuhnya, saya juga telah menyiapkan beberapa formasi kuno. Jika formasi ini diaktifkan, apalagi orang biasa. Biarpun Raja Dewa datang, dia tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Raja pengobatan sangat percaya diri. Itu bagus. Mendengar apa yang dikatakan Raja pengobatan, Wang Chen terkejut sesaat, tapi kemudian dia tertawa. Anak ini memang orang yang luar biasa. Karena itu masalahnya, apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Raja pengobatan, Wang Chen langsung memasuki kondisi kultivasi. Desir-desir-desir. Duduk diam bersila di inti urat bumi, energi kekacauan di tubuhnya melonjak. Wang Chen memandu energi untuk menyelesaikan sirkulasi besar. Setelah sepenuhnya menggerakkan energinya, Wang Chen membuka matanya. Melihat tubuh dingin di depannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi dingin. Menggabungkan. Dengan mendengus dingin, Wang Chen adalah orang pertama yang memisahkan seutas rohnya dan menggabungkannya ke dalam tubuh. Pertama, dia menggunakan jiwa sucinya untuk memurnikan tubuh ini, memurnikannya sepenuhnya, lalu menggabungkannya dengan tubuhnya sendiri. Ini adalah cara terbaik untuk menggabungkan. Kalau tidak, meski dewa sejati jatuh, seberapa kuat tubuhnya. Jika dia terburu-buru bergabung, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Wang Chen. Ledakan. Dengan mendengus ringan, jiwa dewa Wang Chen langsung bergerak. Kekuatan jiwa ilahi yang kuat memadat, dan bayi reinkarnasi tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Chen. Saat bayi reinkarnasi menjerit, di bawah kendali bayi reinkarnasi, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen langsung mengalir ke tubuh dewa sejati. Raungan keras bergema. Pada saat jiwa ilahi Wang Chen dengan paksa menyerbu ke dalam tubuh yang kuat, Wang Chen hanya merasa bahwa seluruh dunia sepertinya meledak. Jiwa ilahinya hampir runtuh. PT UI Setelah mengeluarkan setegup darah, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Tunggu. Merasakan situasinya, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak mengira tubuh dewa sejati akan sekuat itu. Dia tidak menyangka jiwa ketuhanannya hampir hancur. Tidak berani gegabu, dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan bayi reinkarnasi. Setelah menggunakan banyak kekuatan, Wang Chen tidak tahu berapa banyak waktu yang harus dia habiskan untuk secara bertahap menstabilkan jiwa ilahinya. Fiuh. Pada saat itu, Wang Chen, yang hampir kelelahan, tidak bisa menahan nafas. Hampir saja. Tubuh yang kuat. Apakah ini Tuhan yang nyata? Kekuatannya kuat, tapi tubuhnya tidak bisa diabaikan. Dia harus menjadi pemurni tubuh. Paling tidak, tingkat kehalusan tubuh dewa sejati jauh lebih tinggi daripada milikku. Setelah melewati bahaya pertama, Wang Chen bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Di dalam tubuh dewa sejati, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tubuh dewa sejati telah memberi Wang Chen unjuk kekuatan yang hebat. Baru saja, jika jiwa ketuhanan Wang Chen tidak cukup stabil, jika bukan karena bayi reinkarnasi menunjukkan kekuatannya, Wang Chen percaya bahwa jiwa ketuhanannya akan runtuh. Dan konsekuensinya, itu akan menjadi kematiannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ada banyak bahayanya. Memurnikan tubuh dewa sejati tampaknya lebih sulit dari yang saya kira. Saya tidak boleh gegabuh. Setelah pelajaran pertama, Wang Chen menjadi semakin berhati-hati di hari-hari berikutnya. 3627 Kekuatan ilahi yang sangat kuat. Semakin dalam dia masuk ke dalam tubuh dewa sejati, semakin terkejut Wang Chen. Bahaya ada di mana-mana. Jika jiwa ilahi Wang Chen tidak cukup kuat dan stabil, jika bukan karena kemampuan bayi reinkarnasi, akankah Wang Chen mampu bertahan melalui semua bahaya yang dia temui? Sulit untuk mengatakannya. Meski begitu, setelah menyelidiki situasinya, Wang Chen masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan dia masih merasakan kelelahan yang tak ada habisnya. Meski begitu, Wang Chen masih belum bisa memasuki dunia dan tian dewa sejati. Terlalu berbahaya bagi jiwa surgawinya untuk masuk secara sembarangan. Dia hanya bisa menunggu Wang Chen memurnikan tubuh dewa sejati dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Setiap bagian tubuh dewa sejati mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas, seolah-olah dapat menghancurkan jiwa ilahi dari luar kapan saja. Apakah ini tubuh dewa sejati? Wang Chen adalah seorang seniman bela diri yang menyempurnakan tubuhnya. Terlebih lagi, tingkat kehalusannya sangat kuat. Sekarang, Wang Chen mungkin bisa bertarung melawan Raja Ilahi tahap awal hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, meski begitu, setelah memahami tubuh Raja Ilahi, Wang Chen merasa dirinya seperti setitik debu di langit. Seberapa kecil dia? Inilah perbedaan besarnya. Ini adalah kesenjangan terbesar antara Wang Chen dan mereka yang pernah berdiri di puncak dunia. Tanpa tubuh yang kuat, seseorang tidak bisa menempa kekuatan yang tak tertandingi. Hanya ketika tubuh seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat menampung jiwa yang cukup kuat dan kekuatan yang cukup kuat. Sepertinya inilah alasan mengapa tidak ada seorang pun yang mampu mencapai level ini selama jutaan tahun terakhir. Setelah memahami tubuh dewa sejati, Wang Chen tenggelam dalam pikirannya. Bahkan Wang Chen saat ini, dengan kondisi tubuhnya, mustahil baginya untuk melangkah ke tingkat dewa sejati yang tak tertandingi. Perbedaan tubuh dan energi tak tergantikan. Namun, peluang telah muncul di hadapan Wang Chen. Jika dia bisa berintegrasi dengan tubuh dewa sejati, Wang Chen akan mampu berjalan di jalur pertumbuhan yang pesat. Ini jelas merupakan jalan pintas. Itu adalah jalan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Berapa banyak waktu dan usaha yang dapat menyelamatkan Wang Chen. Ada juga kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya. Jika aku bisa menyempurnakannya dan melangkah ke tingkat dewa sejati, itu tidak akan menjadi mimpi belaka. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa pantom dan sebegitu yakin bahwa dia bisa menjadi dewa sejati setelah menyempurnakan tubuh ini. Akumulasi dewa sejati selama 10 juta tahun terakhir bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, menyempurnakan tubuh seperti itu akan sangat sulit dan membutuhkan banyak usaha. Memulai dari usia muda dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit adalah proses yang sangat rumit. Untungnya, saya mendapat bantuan dari dunia semesta. Kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Memikirkan situasinya sendiri, Wang Chen menghela nafas lega dan senyum tipis muncul di bibirnya. Dunia kian kun adalah aset terbesar Wang Chen. Waktunya memulai. Setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam pelatihan. Gemuruh. Saat Wang Chen tenggelam dalam pemurnian tubuh dewa sejati, dunia luar sangatlah menarik. Di ruang tersembunyi gua tempat tinggal dewa sejati, terjadi ledakan tiba-tiba. Bersamaan dengan ledakan tersebut, guntur dan kilat memenuhi langit. Seluruh langit tampak hancur, dan sebuah lubang menembusnya. Di tengah angin menderu, hujan deras, dan kilat yang tak ada habisnya, sesosok tubuh perlahan turun ke dunia yang berantakan ini. Kesuksesan. Sosok itu berdiri dengan bangga di tengah amukan badai dan memandang dunia di depannya sambil tersenyum. Dalam sekejap, aura tirani yang memenuhi dunia menghilang tanpa jejak. Seolah-olah benda itu belum pernah ada di sana. Kamu berhasil. Saat auranya menghilang, sosok anggun muncul di belakang sosok itu dan berkata dengan lembut. Melihat sosok anggun di depannya, tatapan rumit muncul di matanya. Benar sekali, orang yang muncul tidak lain adalah Wang Yan. Bukankah itu sosok anggun Wu Qing Sui? Wang Yan telah keluar dari pengasingan. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan kepala Shuro yang legendaris dan mengambil langkah maju yang besar. Aura di sekitar Wang Yan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi dengan segala gerakannya dan mampu menghancurkan segalanya. Aura yang memancar dari setiap gerakannya sepertinya cukup mengguncang gunung dan sungai, serta membuat langit dan bumi redup. Setelah bergabung dengan kepala Shura yang legendaris, manfaat yang diterima Wang Yan melebihi ekspektasinya. Saat ini dia sudah menjadi ahli yang tiada taranya. Uji coba guntur. Itu benar, Wang Yan telah menarik uji coba guntur yang seharusnya tidak muncul. Sama seperti Wang Chen, dia telah menjadi seseorang yang tidak dapat ditoleransi oleh kunci langit dan bumi. Sayangnya, Wang Yan menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kekuatannya. Menahan ribuan ujian guntur, dia menerobos awan petir tanpa ragu-ragu. Semua yang dia lakukan sangat mendominasi dan menentukan. Wu Kingsui memiliki perasaan campur aduk ketika memikirkan hal ini. Pakar lain telah lahir. Dunia akan menjadi hidup. Wang Yan, dia telah mencapai level yang cukup tinggi. Apa yang terjadi selama periode waktu ini? Bagaimana kabar Chen kecil? Setelah mendengar kata-kata Wu Kingsui, Wang Yan menoleh dan menatapnya saat dia bertanya. Wang Chen sedang mengasingkan diri. Wu Kingsui berkata setelah hening beberapa saat. Pengasingan. Wang Yan menyipitkan matanya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan Chen kecil, dan saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan Yang Mulia Laut Selatan. Saya tidak peduli apa motif Anda. Jika kamu berani menyakiti Chen kecil, aku akan pastikan darahmu mengotori langit. Wang Yan berkata dengan dingin. Niat membunuh dalam kata-katanya. Niat membunuh membekukan dunia. Niat membunuh itu sepertinya menjerumuskan Wu Kingsui ke dunia es dan salju, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Niat membunuh yang mengerikan. Aura yang menakutkan. Bagaimana aura Wang Yan bisa begitu menakutkan? Banyak hal terjadi saat kamu mengasingkan diri. Wu Kingsui menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit saat dia menahan aura Wang Yan. Kemudian, dia memberitahu Wang Yan semua yang terjadi selama periode waktu ini. Kamu bisa bertanya kepada mereka kapan mereka ada di sini. Setelah Wu Kingsui menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia melihat ke arah Zilan dan Xiao Yun yang berjalan dari jauh dan berkata langsung. Xiao Yun, Zilan. Kata-kata Wu Kingsui sangat mengejutkan. Wang Yan tertegun untuk waktu yang lama. Baru setelah Zilan dan Xiao Yun berjalan di depannya, Wang Yan kembali sadar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan menatap kedua wanita itu dengan tatapan bertanya-tanya. Zilan mungkin tidak bisa dipercaya di mata Wang Yan sekarang. Tapi Xiao Yun, dia benar-benar bisa dipercaya. Konspirasi dewa sejati telah dihancurkan, dan pasukan Shuro telah turun kembali. Sekarang dunia berada dalam bencana. Kakak sedang mengasingkan diri. Sebelum dia mengasingkan diri, dia meninggalkan pesan untuk dibawakan Xiao Yun kepadamu. Dia berkata bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia menyuruhmu untuk kembali ke keluarga Wang secepat mungkin. Saat ini, keluarga Wang dan keluarga Zan membutuhkan seseorang untuk mempertahankan benteng. Merasakan keraguan Wang Yan, Xiao Yun berkata langsung. Apakah begitu? Mendengar Xiao Yun mengatakan ini, ekspresi Wang Yan berubah menjadi jelek. Jejak kekuatan yang tidak bisa disembunyikan menyebar, menyebabkan Zilan dan Xiao Yun tanpa sadar mundur beberapa langkah. Benarkah Tuhan? Hahaha, sungguh Tuhan yang benar. Konspirasi yang sangat besar, rencana yang besar, pengaturan yang besar. Haha, rencana yang luar biasa. Setelah hening beberapa saat, Wang Yan sangat marah hingga dia mulai tertawa. Memikirkan pelarian Wang Chen dari kematian, memikirkan rencana Tuhan yang sejati, mata Wang Yan bersinar dengan cahaya dingin. Benar Tuhan. Wang Yan tidak peduli apa itu dewa sejati, tidak peduli siapa dia. Mungkin dia masih memiliki sedikit rasa hormat saat itu, tapi sekarang, dia sudah lama meninggalkannya. Bagi Wang Yan, apa yang lebih penting dari keluarga? Apa yang lebih penting dari Wang Chen? Tanpa diduga, rencana dewa sejati adalah menggantikan Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak marah? Kembali ke era primordial, tidak peduli apa yang terjadi, pada saat ini, Wang Yan tidak peduli. Dia hanya peduli bahwa dewa sejati telah bersekongkol melawan Wang Chen. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Dewa sejati dihancurkan, yang mulia laut selatan dihancurkan. Namun, ini tidak cukup untuk meredam kemarahan di hati Wang Yan. Apalagi setelah menyempurnakan kepala surah, kepribadian Wang Yan tampak lebih mendominasi dan tirani dari sebelumnya. Dia menatap dingin ke arah Wu Qingzue. Jika Wu Qingzue tidak mendapatkan pengakuan Wang Chen, jika dia tidak membantu Wang Chen saat itu, Wang Yan tidak akan keberatan membunuh Wu Qingzue sekarang. Raja Dewa tahap akhir. Terus. Saat itu, level ini tidak dapat dicapai oleh Wang Yan. Tapi sekarang. Tidak lebih dari ini. Pasukan Shuro. Sungguh pasukan Shuro. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, niat membunuh Wang Yan semakin kuat ketika dia memikirkan situasi yang mereka hadapi di medan perang tertinggi. Aku tahu, Xiao Yun, kamu tetap di sini dan lindungi Chen kecil. Saya akan berangkat hari ini. Kalian berdua, kembalilah bersamaku. Setelah mencibir, Wang Yan menarik napas dalam-dalam, jejak niat membunuh muncul di matanya. Bagaimana dengan dunia luar? Wang Yan tidak tahu. Namun, dia bisa menebaknya. Tidak peduli bagaimana pengaruh kedatangan pasukan Shura, keluarga Wang, keluarga Zan, dan Wang Chen pasti akan terkena dampak paling besar, bukan? Dengan hal seperti itu terjadi pada Dewa Sejati, Wang Chen mungkin menjadi sasaran kritik publik. Apakah akan ada kekacauan internal dalam aliansi keluarga Wang? Keluarga Wang dan aliansi mungkin berada dalam situasi berbahaya, bukan? Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan mati dunia dengan darah. Wang Yan bergumam, rasa dingin di matanya meningkat. Pembunuhan. Dia, Wang Yan, tidak pernah takut. Darah segar. Dia, Wang Yan, tidak pernah takut. Jika diperlukan, apa perbedaan antara membunuh satu orang dan membunuh sepuluh ribu orang? Kali ini, ketika dia kembali, Wang Yan akan membunuh. Siapa yang berani menimbulkan masalah saat ini? Wang Yan menjamin bahwa dia akan menggunakan darahnya untuk memperingatkan dunia. Memikirkan hal ini, Wang Yan tidak lagi ragu-ragu. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Xiaoyun, Wang Yan berbalik dan berjalan keluar dari dunia ini bersama Wu King Sui dan Xi Lan, yang telah siap. Setelah hampir dua bulan mengasingkan diri, tiba waktunya dia, Wang Yan, untuk kembali. 3628. Medan perang yang terpenting. Seluruh Paramount Battlefield diselimuti atmosfer yang berat. Kedatangan Surah tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi Paramount Battlefield. Untungnya retakannya tidak besar. Untungnya, retakan itu muncul begitu tiba-tiba sehingga Surah tidak siap menghadapinya. Untungnya, Badai Roh mati di tanah tulang layu masih ada, menyebabkan banyak masalah bagi Shuro. Namun meski begitu, pertempuran terus berlanjut setiap hari. Asap mengepul di mana-mana, dan api perang berkobar. Lingzu telah berubah menjadi medan perang Surah yang besar. Seluruh Paramount Battlefield sedang bergerak. Semua kekuatan, tanpa kecuali, tidak bisa menghindarinya. Apa yang akan terjadi jika pasukan Surah menerobos pertahanan dan menyerang Paramount Battlefield? Sungguh tidak terbayangkan. Sudah sekitar sebulan sejak celah itu dibuka. Untungnya, pertempuran telah terkendali selama sekitar satu bulan. Namun, kendalinya semakin melemah. Lambat laun, mereka merasa seperti kehilangan kendali. Lingzu, lembah langit rusak. Ini adalah jurang alami yang dibuka paksa di perbatasan Lingzu. Ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi yang telah dibuka oleh banyak ahli selama sekitar sebulan terakhir. Jurang yang lebarnya seribu meter ini dibangun untuk bertahan semaksimal mungkin melawan pasukan Shuro. Di depan mereka ada wilayah Lingzu. Aura kematian masih ada, dan tulang ada di mana-mana. Di ujung lain jurang itu adalah tempat di mana pasukan pertahanan ditempatkan. Para ahli dari berbagai kekuatan berkumpul di sana. Ini bisa dianggap sebagai perkumpulan para pahlawan. Kurang dari 50 km di belakang tempat berkumpul sementara ini terdapat sebuah rumah bangsawan sederhana. Saat ini, suasananya tampak sangat berat. Semuanya, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Di aula besar, Yuksiong dari keluarga Star Moon menyipitkan matanya dan bertanya kepada semua orang yang hadir. Aula besar dipenuhi orang. Namun, semuanya adalah eksistensi terkenal di Paramount Battlefield. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai pakar terkemuka. Di masa lalu, sulit bagi orang awam untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Hari ini, semuanya berkumpul di sini. Termasuk klan Xing Yue yang misterius, dan klan Yao. Melihat kerumunan, ekspresi Yue Xiong serius saat ini. Ada tatapan bertanya di matanya. Sekitar satu bulan telah berlalu sejak pembukaan celah tersebut. Banyak hal telah terjadi selama bulan ini. Aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen didirikan. Krisis telah teratasi. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami mencari lebih banyak orang untuk bergabung dengan aliansi ini dan menyatukan kekuatan tempur kota. Tujuh hari yang lalu, dengan upaya gabungan dari empat keluarga besar, keluarga Zan, empat tempat suci, ras iblis, dan ras binatang, perwakilan dari semua kekuatan arus utama dan keluarga berkumpul di Paramount Battlefield. Yang mereka diskusikan tak lebih dari kerjasama dan aliansi. Sayangnya, seperti yang dikhawatirkan Yue Xiong dan yang lainnya, diskusi tidak berjalan mulus. Bahkan bisa dikatakan tidak harmonis. Diskusi pertama tidak membuahkan hasil. Hari ini, mereka berkumpul di sini sekali lagi untuk masalah ini. Kali ini, Yue Xiong dari keluarga Xing Yue datang sendiri. Kali ini, Yue Xiong dan yang lainnya datang secara pribadi. Kami masih mempunyai pemikiran yang sama. Karena empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Zan, keluarga Xing Yue, dan keluarga Yao telah membentuk aliansi, kami tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Itu semua demi bertahan melawan pasukan Shuro. Mengumpulkan kekuatan kita secara alami jauh lebih baik daripada bertarung sendirian. Menghadapi pertanyaan Yue Xiong, setelah hening sejenak, seorang lelaki tua diaulah tersenyum dan berkata, Keluarga Sui. Ini adalah salah satu keluarga dari benua langit yang mendalam. Meskipun mereka tidak memiliki fondasi yang kuat di Paramount Battlefield, mereka dapat dianggap sebagai keluarga utama. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan empat keluarga besar, empat tempat suci, dan keluarga Zan. Saat itu, karena Gunung Sainte, keluarga Sui memilih untuk tetap netral. Kini, saatnya mereka menyuarakan pendapatnya. Ini juga situasi yang ingin dilihat oleh empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Zan, dan bahkan keluarga Mo dan keluarga Han. He he, keluarga Huo kami tentu saja setuju dengan aliansi ini. Dengan serangan pasukan Sura, situasinya menjadi tidak terkendali. Jika kita tidak membentuk aliansi, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Seorang lelaki tua dari keluarga Huo berkata sambil tersenyum. Tentu saja kami tidak punya masalah. Karena keluarga Xing Yue dan keluarga Yao ada di sini, tentu saja kami tidak punya alasan untuk menolak. Saat keluarga Sui dan Huo memimpin, banyak orang di aula menyuarakan pendapat mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini memilih untuk mendukung aliansi selama diskusi putaran pertama. Sebagian besar kekuatan ini berhubungan baik dengan empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Zan. Dalam keadaan seperti itu, mudah untuk membayangkan bagaimana mereka akan memilih. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena kekuatan ini sedikit banyak berhutang budi pada keluarga Yao. Kekuatan-kekuatan ini kurang lebih telah melihat kemunculan keluarga Xing Yue dan menyuarakan pendapat mereka. Misalnya, beberapa kekuatan yang tetap netral selama diskusi putaran pertama kali ini memilih untuk mendukung aliansi. Di antara mereka, keluarga Xing Yue dan keluarga Yao tidak berkontribusi. Itu hampir mustahil. Mengikuti komentar semua orang, aula langsung menjadi hidup. Dalam sekejap mata, sekitar 2 per 3 pasukan telah mengungkapkan pendapat mereka. Melihat pemandangan seperti itu, Yao Xin Yan, Zan Yun Peng, dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Setidaknya situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekitar 2 per 3 kekuatan mendukung bergabung dengan aliansi ini. Ini adalah situasi yang bagus. Paling tidak, mereka tidak menemui jalan buntu. Dalam keadaan normal, situasi seharusnya terkendali. Namun, setelah menghela nafas lega, Yao Xin Yan masih memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum angkat bicara. Di antara mereka ada beberapa pasukan top di medan perang tertinggi, serta beberapa pasukan top. Kekuatan mereka tidak kalah dengan 4 keluarga besar dan 4 tempat suci. Mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Di bawah mereka, masih banyak pasukan pendukung. Jika mereka tidak bisa memenangkan hati orang-orang ini, situasi tidak akan stabil. Bagaimana pendapat beberapa dari kalian? Yue Xiong secara alami melihat apa yang dilihat Yao Xin Yan. Melihat Aula telah tenang, Yue Xiong melihat ke arah para tetua terkemuka dan berkata. Misalnya, Patriark dari 8 Sekte Desolate dan Patriark dari Sekte Tepi Langit. Kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan utama di medan perang tertinggi. Suara mereka sangatlah penting. He he, secara logika, karena keluarga Xing Yue dan keluarga Yao telah mengutarakan pendapat mereka, dan Anda, Yue Xiong, secara pribadi datang untuk membahas masalah ini, kami tidak punya alasan untuk menolak. Namun, menghadapi pertanyaan Yue Xiong, seorang ketua dari Sekte Tepi Langit tersenyum pahit. Sebelumnya, Sekte Tepi Langit telah berteman dengan keluarga Wang, keluarga Zhan, dan seluruh aliansi. Mereka juga telah menyatakan bahwa mereka bersedia berperang melawan Shuro. Secara logika, seharusnya tidak ada alasan untuk setuju bergabung dengan aliansi, bukan? Namun kini, situasinya telah berubah. Siapa sangka Dewa Sejati akan melakukan hal seperti itu? Siapa sangka kepercayaan akan Tuhan yang sebenarnya akan runtuh? Lihatlah situasi di Supreme Battlefield. Lihatlah perubahan reputasi Dewa Sejati. Hal ini menyulitkan Sekte Margin Langit untuk mengambil keputusan. Selain itu, jika Sekte Margin Langit bergabung dengan aliansi, apa yang akan terjadi pada posisi mereka? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh tempat suci seperti Sekte Margin Langit. Jika keluarga Sing Yue tidak datang secara pribadi, jika Yue Xiong tidak datang secara pribadi, Patriark Sekte Tepi Langit mungkin akan menunda atau bahkan menolak untuk bergabung dengan aliansi. Namun, kemudian, Hehehe, bagaimana sikap Delapan Sekte Desolate? Mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Sekte Margin Langit, Yue Xiong tersenyum dan bertanya kepada Patriark dari Delapan Sekte Desolate. Ini, Patriark dari Delapan Sekte Desolate tersenyum pahit. Yue Xiong. Bagi orang-orang segenerasinya, siapa yang tidak tahu? Ini adalah orang yang menikmati kejayaan tanpa akhir di masa lalu. Temperamennya, sifatnya. Jika mereka menolak aliansi tersebut, Yue Xiong juga tidak akan puas, bukan? Ditambah lagi, situasinya sepertinya tidak bisa dihindari. Pilihan apa yang bisa diambil oleh Delapan Sekte Terpencil? Namun, Sekte Tepi Langit merasa khawatir terhadap Delapan Sekte Terpencil. Patriark dari Delapan Sekte Desolate tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hehehe, menurutku aliansi tidak diperlukan, kan? Bahkan jika ada aliansi, itu tidak seperti yang disarankan oleh keluarga San dan keluarga Wang. Keluarga Wang baru saja memasuki medan perang. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi inti aliansi? Keluarga San sebagai sebuah keluarga yang diturunkan dari Dewa Sejati. Cek cek cek, apa hubungan mereka dengan Dewa Sejati? Jangan lupa kenapa Shuro turun dalam skala besar. Jangan lupa apa yang telah dilakukan Dewa Sejati. Jika kita membiarkan keluarga San menjadi inti aliansi, saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Namun, saat Sekte Tepi Langit, Delapan Sekte Desolate, serta kekuatan dan klan teratas lainnya terdiam dan berpikir, sebuah cibiran terdengar. Sesosok berdiri dan memandang Yue Siong, Yosin Yan dan yang lainnya sambil mencibir. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, kemarahan, kebencian, dan kekejaman yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Saat sosok itu muncul dan berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Beberapa orang yang sudah memiliki rasa was-was di hatinya mau tidak mau memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun Liu Siong dan yang lainnya, mereka secara alami mengungkapkan sedikit kemarahan. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi. Akhirnya, saat ini, mereka yang seharusnya menunjukkan ekornya, apakah mereka semua akan menunjukkan diri mereka sendiri. Yosin Yan menyeringai dingin. Aku bertanya-tanya siapa orangnya. Bukankah dia dari klan Wanjia? Cek cek cek, klan Vientin. Apa? Apa maksudmu? Yue Siong menyipitkan matanya dan menatap sosok itu dengan dingin. Klan Vientin Wanjia. Warisan klan telah hilang di benua Tian Suan dan medan perang. Keluarga ini yang tiba-tiba menghilang dari medan perang supremasi selama beberapa tahun dan memasuki Gunung Suci. Apakah mereka sudah keluar dari pegunungan sekarang? Atau, apakah Gunung Sainte akan mengambil tindakan? 3629 Seorang pembuat onar telah muncul. Gunung Sainte. Inilah yang dipikirkan Yosin Yan dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka kalau itu adalah anggota keluarga Vientin. Haha, kenapa? Yue Siong, apakah aku salah? Tidak ada masalah dengan aliansi dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, keluarga Zan, keluarga Wang, empat keluarga besar, dan empat tanah suci adalah yang paling tidak memenuhi syarat untuk menjadi inti. Adapun klan iblis dan klan binatang. Mengapa mereka harus menjadi inti? Bukankah Gunung Sainte, delapan sekte desolate, dan sekte tepi langit harus menjadi intinya? Orang tua dari klan 10 ribu gajah bertanya tanpa rasa takut dihadapan niat membunuh dan cibiran Yue Siong. Haha, mengapa? Pernahkah Anda lupa dengan keberadaan Gunung Sainte? Meskipun saya, Gunung Sainte, telah mewarisi kekuatan Dewa Sejati, saya telah lama mengetahui niat jahat Dewa Sejati. Oleh karena itu, saya telah memutuskan hubungan dengan Tuhan yang benar. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Zan telah menjadi musuh Gunung Sainte. Jika informasi yang saya terima dari Gunung Sainte benar, perubahan drastis di negeri tulang kering erat kaitannya dengan Wang Chen, bukan. Apakah ini konspirasi antara keluarga Wang dan keluarga Zan? Sebagai penerus Dewa Sejati, apakah Wang Chen berkolusi dengan Gunung Sainte? Seorang tetua dari keluarga Maun Sainte mencibir keluarga Fientin. Keluarga Fientin dan Gunung Sainte telah mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Wang, keluarga Zan, dan Wang Chen. Kamu memfitnah kami. Zan Yunpeng berteriak dengan ekspresi jelek saat mendengar mereka berdua. Yosin Yan dan yang lainnya marah. Ekspresi banyak orang berubah ketika mendengar ini. Mereka melihat ke arah Yosin Yan dan yang lainnya. Ini, keluarga Wang dan keluarga Zan, mungkinkah mereka? Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Gunung Sainte bukanlah kebohongan. Gunung Sainte telah mengkhianati kemuliaan Dewa Sejati. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Semua orang tahu bahwa Wang Chen adalah pewaris Dewa Sejati. Wang Chen pergi ke negeri Tulang Layu. Apakah ini erat kaitannya dengan perubahan besar di negeri Tulang Kering? Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat menakutkan. Suasana dia olah seketika menjadi husyuk kembali. He he, kenapa? Tidak masalah apakah kita memfitnahnya atau tidak. Di mana Wang Chen? Biarkan dia keluar dan menghadapinya secara langsung. Mungkinkah Wang Chen tidak ada di sini? Sudahlah, kita bisa menunggu. Dengan kekuatan Wang Chen, tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan perjalanan dari kota Hongtian atau kota bela diri ilahi ke tempat ini. Bukan. Apakah dia bisa datang? Saya pikir dia perlu memberikan penjelasan kepada semua orang. Bukan. Tanpa memberi kesempatan pada Yosin Yan dan yang lainnya untuk berbicara, tetua dari keluarga Vientin berkata dengan agresif. Kata-katanya membuat wajah Yue Xiong dan yang lainnya menjadi gelap. Wang Chen. Jika Wang Chen ada di keluarga Wang, tidak ada salahnya membiarkan dia datang. Ini benar-benar bisa menghancurkan kebohongan Gunung Sainte. Namun, masalahnya adalah Wang Chen sedang mengasingkan diri. Bagaimana dia bisa keluar? Kembaran Wang Chen. Kembaran Wang Chen ada di keluarga Wang. Namun, bagaimana mungkin doppelganger-nya tidak mengungkap identitasnya. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Kepala keluarga sedang mengasingkan diri dan tidak bisa keluar. Zhan Yunpeng menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Namun, keluarga Zhan dan keluarga Wang bukanlah tipe orang yang akan menarik kembali kata-kata mereka. Huh, benar sekali, kepala keluarga pergi ke negeri tulang kering. Sisa jiwa dewa sejati yang terakhir dihancurkan oleh kepala keluarga. Entah bagaimana Gunung Sainte mendapat kabar tentang negeri tulang kering. Zhan Yunpeng menyipitkan matanya dan bertanya. Tidak peduli bagaimana aku, Gunung Sainte, mengetahuinya. Wang Chen sedang mengasingkan diri. Menurutku itu hanya alasan, kan? Dia menghancurkan sisa terakhir jiwa dewa sejati. Lelucon yang luar biasa. Tetua dari Gunung Sainte mencibir. Saya pikir Wang Chen memiliki hati nurani yang bersalah. Saya pikir Wang Chen berhubungan dengan orang-orang dari dunia syuroh, kan? Tetua dari Gunung Sainte berkata tanpa malu-malu. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyalahkan Wang Chen. Dalam sekejap, mereka mendorong Wang Chen ke dalam situasi yang sulit. Wow! Setelah mendengar perkataan penduduk Gunung Suci, seluruh tempat menjadi gempar. Terutama karena apa yang dikatakan pria asal Gunung Sainte itu bukan tanpa alasan. Pada saat ini, mereka yang tidak menyetujui aliansi mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, mereka yang telah menyetujui aliansi sebelumnya juga menunjukkan ekspresi keheranan. Suasana diaulah menjadi aneh, seolah membeku. Adapun tetua dari Gunung Sainte, bibirnya membentuk senyuman dingin. Kesuksesan! Kilatan melintas di matanya ketika tetua dari Gunung Sainte terkekeh pada dirinya sendiri. Selama aliansi itu hancur, semuanya akan baik-baik saja. Waktu, yang dibutuhkan Gunung Sainte sekarang adalah waktu. Selama mereka bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu, pemimpin Suci akan kembali. Pada saat itu, orang-orang ini akan menanggung akibatnya. Terutama keluarga Zan, keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah Suci. Pemimpin Suci akan memberitahu mereka apa artinya tidak ditentang. Huh, siapa bilang Chen kecil berkolusi dengan Shuroh? Namun, saat kerumunan sedang gempar, saat suasana membeku, dan saat tetua dari Gunung Sainte tertawa dingin di dalam hatinya, dengusan dingin terdengar. Astaga, astaga! Detik berikutnya, suara tergesa-gesa dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Jauh di kejauhan, sesosok tubuh melesat melintasi langit saat ini. Dalam sekejap, sosok itu muncul di aula. Ledakan. Niat membunuh yang kuat meledak, menyebabkan seluruh aula terasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Wang Yan. Kaka Wang Yan. Penatua ke-9. Ketika mereka melihat sosok di aula dengan jelas, keluarga Zan, keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah Suci. Semuanya terkejut. Kemudian, banyak dari mereka yang memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu benar. Orang yang muncul di sini bukanlah Wang Yan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu adalah Wang Yan, yang telah meninggalkan keluarganya untuk berkultivasi dalam pengasingan selama hampir dua bulan. Dia bergegas kembali sebelum masuk. Kembalinya Wang Yan secara alami meningkatkan semangat semua orang. Wang Yan, itu kamu. Ketika mereka melihat Wang Yan muncul, gunung Sainte dan tetua dari keluarga Vientin terkejut. Wang Yan muncul saat ini. Ini bukanlah kabar baik. Mungkinkah Wang Chen juga ada di sini? Ekspresi mereka berubah beberapa kali. Apakah kalian berdua yang mengatakan bahwa keluarga Wang dan keluarga San berkolusi dengan Surah? Chen kecil itu berkolusi dengan Dewa Sejati. Setelah menganggup pada Yosin Yan dan yang lainnya, Wang Yan menoleh dan melihat ke arah tetua dari gunung Sainte dan tetua dari keluarga Vientin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Di bawah pimpinan Wu King Sui dan Zilan, di bawah bimbingan berita dari keluarga Wang, Wang Yan akhirnya menyusul. Ketika dia tiba, berita pertama yang dia terima menyebabkan kemarahan Wang Yan melambung tinggi. Benar saja, itu seperti yang dia duga. Apakah beberapa tidak dapat menahan diri lagi? Dia mengira akan ada situasi di aliansi keluarga Wang. Faktanya, situasinya sangat baik. Setidaknya, Wang Yan merasa puas. Di sisi lain, orang-orang di luarlah yang menimbulkan masalah. Dan gunung Sainte dan keluarga Vientin lah yang seharusnya dihancurkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Wang Yan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Ledakan. Dengan mendengus dingin, gelombang udara yang kuat mengalir ke arah kedua lelaki tua itu. Mengaum. Seolah-olah gelombang udara telah berubah menjadi roh jahat nyata yang ingin melahap para tetua gunung Sainte dan keluarga Vientin. Gelombang udara ini sangat kuat. Untuk sesaat, hal itu bahkan membuat beberapa seniman bela diri yang lebih lemah merasa tercekik. Enyah. Melihat pemandangan ini, menghadapi gelombang udara yang menderu, ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Bang. Di bawah kekuatan penuh serangan keduanya, roh jahat yang tampaknya telah berubah menjadi sat nyata hancur. Gelombang udara yang kuat hampir menjungkir balikan seluruh aula. Wang Yan, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Setelah mundur dua atau tiga langkah dan menstabilkan tubuhnya, sesepuh gunung Sainte berteriak dengan ekspresi jelek. Wang Yan terlalu sombong dan berlebihan. Apa? Apakah dia mencoba menunjukkan kekuatannya? Bagaimana tetua gunung Sainte yang menyendiri bisa menerima hasil seperti itu? Huff. Wang Yan, ada apa? Apakah Anda marah karena terhina dan ingin membungkam saya? He he, benar, kami mengatakannya. Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Wang Chen adalah pewaris dewa sejati, dan perubahan besar di negeri tulang kering berkaitan erat dengannya. Bukankah seharusnya dia menjelaskannya? Apakah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Tetua keluarga Vientin menenangkan diri dan tertawa dengan marah. Ya itu betul. Wang Yan, di mana Wang Chen? Suruh dia keluar. Dan kamu, he he, kalau tidak salah, kamu punya aura brutal. Auranya sangat ganas hingga hampir sama dengan Sura. Bukankah sebaiknya Anda memberi kami penjelasan? Tetua gunung Sainte memutar matanya dan mencibir ke arah Wang Yan. Akan lebih baik jika Wang Yan tidak muncul. Sekarang setelah dia muncul, dia tentu saja ingin menggigit Wang Yan sampai mati. Mungkin hari ini, mereka tidak hanya akan menghancurkan aliansi, tapi juga mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, sesepuh gunung Sainte menjadi bersemangat. He he, jelaskan, apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Setelah mendengar kata-kata keduanya, Wang Yan mencibir. Penghinaan dan penghinaan di matanya tidak salah lagi. Saya datang ke sini hari ini untuk membunuh orang. Membunuhmu, apa yang bisa kau lakukan? Huff, hanya dua raja dewa palsu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Holy Lord untuk menstabilkan sementara level raja dewa Anda. Tapi, jadi kenapa? Dua serangga bau, beraninya kamu bicara omong kosong di sini. Segera setelah itu, Wang Yan dengan dingin mendengus tanpa rasa takut. Membunuh. Itu benar, Wang Yan telah kembali untuk membunuh. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh untuk membungkam mereka? Itu dianggap membunuh mereka untuk membungkam mereka, bukan? Menjelaskan, apakah mereka berhak mendengarkan penjelasannya? Itulah sikap Wang Yan. Itu adalah tirani Wang Yan. Dua serangga bau hanya bisa dihancurkan sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan mendekati keduanya. Kecepatannya tidak cepat, tapi langkahnya mantap. Gedebuk. 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 Saat ini, setiap langkah yang diambil Wang Yan seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Aula itu sunyi. Seolah-olah semua orang terkejut dengan sikap sombong Wang Yan saat ini. Orang macam apa dia? Seberapa mendominasi dia? Wang Yan, kakak Wang Chen. Dia benar-benar akan membunuh mereka. Wang Yan, kamu gila. Wang Yan, jangan berani. Menyaksikan Wang Yan mendekat, Gunung Sainte dan tetua keluarga Vientin akhirnya memperlihatkan ekspresi ngeri. Wang Yan benar-benar akan membunuh mereka. Apakah dia gila? Menurut mereka, Wang Yan tidak akan berani bertindak sembarangan. Apalagi di depan banyak orang. Jika dia membunuh mereka, bukankah dia akan menjadi musuh dunia? Bukankah dia akan mengakui bahwa dia berkolusi dengan Shuro? Bagaimana dia berani melakukan itu? Tapi Wang Yan melakukannya. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Jelas sekali, keduanya telah meremehkan kekuatan Wang Yan dan tirani Wang Yan. 3630 Baik lelaki tua dari Gunung Sainte maupun Patriar Klan Vientin tidak menyangka bahwa Wang Yan benar-benar berani membunuh seseorang. Dia berani melakukan hal yang menantang surga di depan semua orang di dunia. Apakah dia gila? Situasi menjadi tidak terkendali. Niat membunuh yang dipancarkan Wang Yan sama sekali tidak palsu. Kepanikan muncul di mata kedua lelaki tua itu. Semua orang telah melihat betapa mendominasi dan gilanya Wang Yan. Semua orang bisa merasakan aura di tubuhnya. Apakah menurut Anda dia tidak bergabung dengan surah? Melihat Wang Yan mendekatinya, lelaki tua dari Gunung Sainte itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Yang mencemohkan. Sambil panik, lelaki tua itu mencibir dalam hatinya. Wang Yan yang bodoh. Saya pikir dia adalah orang yang cerdas. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang bodoh yang bodoh? Bunuh seseorang. Bunuh seseorang sekarang. Siapa yang bisa dia bunuh? Memikirkan para ahli yang hadir dan kekuatannya saat ini, lelaki tua dari Gunung Sainte mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Yan dengan provokatif. Dia tidak menyembunyikan cibirannya sama sekali. Wang Yan, apa yang akan kamu lakukan? Wang Yan, hentikan. Melihat Wang Yan benar-benar akan membunuh seseorang, semua orang yang pulih dari keterkejutannya terkejut. Kedua lelaki tua dari Sekte Bahuang dan Sekte Sky Margin adalah orang pertama yang berteriak. Keduanya menghalangi jalan Wang Yan. Mereka tidak bisa membiarkan Wang Yan melakukannya. Wang Yan harus memberi mereka penjelasan. Ini, Patriar ke-9. Apakah Wang Yan gila? Suasana tampak gempar. Sekte Bahuang, Sekte Tepi Langit, Pasukan dan Klan teratas ini sangat marah. Ada pun Klan Zan dan empat Klan besar. Orang-orang ini panik. Wang Yan sedang mendekati kematian. Apakah dia akan menjadikan dunia sebagai musuhnya? Memikirkan hal ini, mereka juga ingin membujuk Wang Yan untuk meringankan situasi. Situasi sudah kacau balau. Keuntungan yang awalnya dia pegang telah hilang. Hal ini menyebabkan keluarga Zan, empat keluarga besar. Orang-orang ini menangis dengan sedihnya. Saat ini, dia harus menghentikan Wang Yan. Masih ada harapan baginya untuk menyelamatkan situasi. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Tidak perlu untuk itu. Lalu dia membunuhnya. Namun, saat orang-orang ini hendak menghentikan Wang Yan, Yosin Yan tiba-tiba berbicara. Apakah tamu orang tua dari keluarga Zou terkejut? Biarkan kakak Wang Yan membunuh mereka. Dia tidak bodoh. Dia lebih pintar dari kita. Yosin Yan mengamati kerumunan itu dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Dia menghalangi jalan orang-orang ini. Apakah Wang Yan gila? Lelucon yang luar biasa. Wang Yan, ini bahkan lebih merupakan lelucon. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka lebih pintar dari Wang Yan? Bagi Yosin Yan, itu adalah hal yang paling bodoh. Wang Yan punya alasan untuk melakukan ini. Terlebih lagi, Yosin Yan samar-samar bisa menebaknya. Jika itu benar seperti dugaannya, lalu bagaimana jika dia membunuh beberapa orang? Meskipun dia salah. Namun, Yosin Yan percaya pada Wang Yan. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang? Oleh karena itu, Yosin Yan mendukung Wang Yan. Jika memungkinkan, Yosin Yan tidak keberatan melakukannya sendiri. He he, ya, biarkan dia membunuh. Begitu Yosin Yan selesai berbicara, mata Yue Xiong berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Yue Xiong yang kekar ini lebih pintar dari siapapun. Tentu saja, dia tidak akan menghentikan Wang Yan saat ini. Kakak Wang Yan sangat mendominasi. Dia pantas dibunuh. Hef, aku sudah lama tidak menyukai Gunung Sainte. Dan berapa banyak orang dari keluarga Vientin yang tersisa. Dan mereka masih satu keluarga. Sekelompok orang bodoh. Dan mereka ingin menjebak kakak Wang Chen. Mereka layak dibunuh. Xinyue mendengus. Di bawah penghalang Xinyue, Yue Xiong, dan Yosin Yan, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat negeri suci saling memandang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas dan memilih untuk menonton pertempuran tersebut. Bagaimana situasinya? Mereka akan tahu begitu mereka melihatnya. Itu benar. Ini karena, dalam pemahaman mereka, Wang Yan adalah seorang jenius di generasinya. Dia jelas bukan orang yang tidak punya otak, bukan. Terlebih lagi, karena Yosin Yan, Yue Xiong, dan Xinyue mengatakan demikian, seharusnya tidak ada masalah. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka menatap pemandangan menegangkan di depan mereka. Wang Yan, mundurlah sekarang. Suasana sudah lama membeku. Saat ini, udara dipenuhi bau mesiu yang menyengat. Seolah-olah satu percikan api bisa meledakkan dunia. Patriark Sekte Bahuang berteriak lagi. Dia menatap Wang Yan, berharap Wang Yan akan mengekang niat membunuhnya. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Mendengar suara dingin dan melihat kerumunan yang gugup, Wang Yan memandang Patriark Gunung Sainte, yang memiliki senyum puas di wajahnya. Hari ini, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Kata Patriark Sekte Bahuang dengan suara yang dalam. Seberapa kuatkah Wang Yan? Wang Yan bahkan belum mengaktifkan auranya, jadi tidak ada yang bisa merasakannya. Namun, aura pembunuh ini, sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Meskipun dia adalah Patriark dari Sekte Bahuang, Patriark masih sedikit takut. Bagaimana jika aku ingin membunuh seseorang di sini? Wang Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Jangan pernah memikirkannya. Teriak seorang Patriark dari Sekte Margin Langit. Hei hei, hari ini, aku pasti akan membunuh mereka berdua. Namun, Wang Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar keberatan orang banyak. Dia hanya tersenyum. Kemudian, dia memandang orang-orang yang mencoba menghentikannya dan berkata, Jika ada yang berani menghentikan saya, saya tidak keberatan membunuh mereka. Lalu bagaimana jika darah mengalir seperti sungai? Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa bersembunyi dari saya. Hari ini, keduanya harus mati. Jika Anda berani menghentikan saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ada pun penjelasan yang Anda inginkan. Aku akan memberikannya padamu setelah aku membunuh kedua semut ini. Mereka tidak punya hak untuk mendengarkan penjelasan saya. Wang Yan memandang para ahli dari Sekte Bahuang dan Sekte Sky Margin. Jarang sekali dia melakukannya. Berdasarkan kepribadian Wang Yan, dia tidak perlu menjelaskannya. Namun, dia harus memikirkan keluarga Wang dan keluarga San. Dia harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Dan inti dari mempertimbangkan situasi secara keseluruhan adalah dia harus membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Wang Yan, kamu terlalu sombong. Mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi semua orang berubah. Patriark Gunung Sainte menambahkan bahan bakar ke dalam api. Hahaha, Wang Yan, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Beraninya kamu. Patriark Lanviantin tertawa seolah dia mendengar lelucon. Hari ini, dia pasti akan mati. Lelucon yang luar biasa. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di medan perang tertinggi. Dia ingin melihat bagaimana Wang Yan akan membunuhnya. Omong kosong. Wang Yan tidak marah. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Senyuman dingin di wajahnya semakin lebar. Saat senyumnya berkembang, niat membunuh di sekitar tubuh Wang Yan mulai melonjak. Mati. Tiba-tiba, saat Patriark Lanviantin tertawa dingin, Wang Yan berteriak. Astaga. Sambil mendengus, Wang Yan tiba-tiba menghilang di tempat. Cepat, cepat, cepat. Saat ini, kecepatan Wang Yan telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, kecepatan yang ditunjukkan Wang Yan sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Tidak baik. Melihat Wang Yan menghilang, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka bereaksi. Tidak bagus. Mundur. Pada saat ini, Patriark Gunung Sainte merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Aura yang sangat dingin, seperti aura kematian, menyapu sekelilingnya. Saat dia berteriak ketakutan, dia mundur. Bang. Namun, Patriark Gunung Sainte mundur. Tapi bagaimana dengan Patriark Klan Vientin? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tawa gila itu berhenti tiba-tiba. Ekspresi menghina dan mengejek di wajahnya membeku saat ini, secara bertahap berubah menjadi ketidakpercayaan. Dia memuntahkan setegup darah, tubuhnya menegang. Di tengah kabut darah, Patriark tidak terbang seperti yang diharapkan. Dia hanya membeku di tempat. Anda melihat sosok yang muncul di depannya dengan susah payah, mata Patriark Klan Vientin dipenuhi dengan keheranan. Wang Yan. Itu adalah Wang Yan. Kapan dia muncul di sini? Bagaimana dia muncul di sini? Bagaimana dia bisa melewati para ahli yang memblokirnya? Perlu diketahui bahwa para ahli dari delapan sekte desolate dan sekte tepi langit yang menghalangi jalan Wang Yan semuanya berada di alam Raja Ilahi. Namun, meski begitu, Wang Yan tetap muncul di hadapannya tanpa mengeluarkan suara. Pada saat ini, lengan Wang Yan menembus tubuhnya, memasuki dadanya dan keluar dari punggungnya. Dia merasa seolah hatinya sedang diremas di tangan Wang Yan. Kecepatan yang sangat cepat, serangan yang sangat mendominasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang tersisa di benaknya hanyalah keterkejutan, ketakutan, dan keheranan. Tidak. Akhirnya, ketika dia menyadari apa yang telah terjadi dan rasa sakit yang tak ada habisnya mulai menyebar, jeritan menyayat hati dari Patriark Klan Vientin terdengar di aula yang sunyi senyap. Keputus asaan dalam teriakannya begitu melengking hingga membuat seseorang merinding. Wang Yan, jangan. Di tengah teriakan itu, banyak orang yang sadar. Terkejut. Yang ada hanyalah keterkejutan. Wang Yan ini sebenarnya, berhasil melakukan ini dalam situasi di mana tidak ada yang berjaga dan dibawa pengawasan semua orang. Ini. He he, mati. Wang Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan kaget dari kerumunan. Dia hanya menatap sesepuh sepuluh ribu klan gajah dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Bang. Saat dia berbicara, terdengar ledakan tumpul. Bukankah hati Patriark Klan Vientin yang hancur dalam sekejap? Tidak. Patriark. Melihat pemandangan ini, dua pria parubaya dari Klan Vientin yang datang bersama Patriark melolong putus asa dan menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah leluhur tua mereka. Ini adalah Patriark Realem Raja Ilahi. Dia terbunuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Yan bukan manusia. Bukan manusia. Kita harus tahu sudah berapa lama Klan Vientin menderita. Fondasi benua langit yang mendalam telah rusak. Di medan perang, fondasinya rusak. Medan perang tertinggi. Hanya ada enam atau tujuh orang yang tersisa di keluarga Wang. Enam atau tujuh orang ini dipimpin oleh Patriark ini. Saat itu, Patriark adalah Raja Ilahi tahap akhir. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Guru Suci untuk secara paksa menaikkan Patriark ke tingkat Raja Ilahi. Meskipun mereka tahu itu hanya level Raja Ilahi sementara. Namun, hal ini juga memberikan harapan yang tak ada habisnya kepada masyarakat Klan 10.000 Gajah. Raja Ilahi. Klan Vientin mereka memiliki Raja Ilahi. Apa arti Raja Ilahi bagi Klan Vientin? Semua orang tahu. Hari itu, Klan Vientin mereka melihat peluang untuk bangkit. Selama periode waktu ini, Klan Vientin tenggelam dalam kegembiraan yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, kini kegembiraan belum berlalu, harapan mereka. Kegembiraan mereka, segalanya, dihancurkan oleh Wang Yan. Apa yang dihancurkan Wang Yan dengan satu tangan bukan hanya hati, tapi juga ahli Raja Ilahi. Dia menghancurkan semua harapan Klan Vientin. Bagaimana mungkin kedua orang Klan Vientin tidak roboh? Terima kasih telah menonton!